Nooch memberitahu Luck bahwa ia tidak berhasil meminta Lan menjalin hubungan kembali karena Mook datang mengacaukannya. Ternyata, Luck bekerjasama dengan perusahaan Nooch karena ingin Nooch mendekati adiknya agar berpisah dengan Mook, sehingga Mook tidak mendapatkan apapun. Namun, Nooch mengatakan dirinya ini tulus terhadap Lan. Tanpa diketahui mereka, ternyata Rawin mendengar pembicaraan mereka sehingga dia teringat dengan permintaan Luck. Luck meminta agar Rawin mendekati Mook agar jatuh cinta kepadanya, sehingga bisa berpisah dengan Lan, dan Mook tidak mengambil perusahaan. Rawin keluar dari ruangan dan masih memikirkan perkataan Luck tadi. Tiba-tiba, Danai memanggilnya dan mengatakan bahwa desainnya terlalu mahal, dengan maksud menyuruhnya mengganti desain. Danai menyuruhnya untuk bekerja dengan profesional walaupun ia dapat dukungan dari Luck karena ia ketua tim manajemen, dan seharusnya Rawin mengikuti perintahnya. Rawin teringat dengan kejadian di mana ia memaki Danai, karena Luck dan dirinya memergoki Danai dengan wanita lain. Tetapi ternyata, Danai membeli cincin untuk melamarnya. Dan Danai pun tersenyum sinis kepada Rawin karena Luck menerima lamarannya. Rawin sangat kesal karena Danai mencoba mendekati Luck karena anak bosnya. Di sisi lain, Patch yang sedang bekerja menjadi tidak fokus karena melihat Marut yang sedang bekerja. Tiba-tiba Marut sadar ada yang melihatnya, sehingga Patch langsung memalingkan muka dan melanjutkan pekerjaannya. Patch kembali penasaran dan melihat ke arah ruangan Marut, tetapi tidak ada siapapun, sehingga ia bertanya-tanya keberadaan Marut. Patch pun terkejut karena ternyata ia menanyai keberadaan Marut kepada Marut yang ada di sampingnya. Marut pun bertanya apa alasan Patch mencarinya. Patch pun beralasan ingin menunjukkan hasil desainnya. Marut pun melihatnya dan mengomentari hasil kerja Patch, tetapi Patch menjadi tidak fokus karena Marut berada sangat dekat dengannya, sehingga ia izin ke toilet. Patch berusaha menenangkan dirinya dan meminta dirinya agar tidak terbawa suasana karena Marut sudah memiliki lan. Tiba-tiba, Pum datang dan menanyai alasan wajahnya terlihat pucat. Pum mencoba memastikan bahwa Patch tidak demam karena Patch terlihat sangat gelisah. Ternyata, Pum sudah tahu jika Patch menjadi seperti ini karena ia melihat Patch sangat dekat dengan Marut. Pum menyuruhnya untuk tidak berharap lebih dengan imajinasinya. Pum justru terkejut saat Patch mengatakan bahwa ia tidak akan merusak hubungan Marut dengan pacarnya karena ia tidak tahu jika bosnya ini sudah punya pacar. Mook mendapat telpon dari Owak yang khawatir dengannya karena tinggal bersama Marut dan Lan yang belum pasti mereka tidak suka wanita. Mook menyuruhnya tidak khawatir karena hanya cara ini ia ingin tahu apakah hubungan Lan dan Marut ini asli atau tidak. Mook juga berterima kasih karena Owak menjaga ibunya selama ini. Di sisi lain, Patch pulang dari kantornya dan diantar oleh Marut dan Pum. Ibunya Patch mengajak Marut mampir makan malam karena ia ingin membicarakan Mook. Ibunya Mook minta maaf karena anaknya yang memutuskan tinggal di rumah Marut. Patch menawarkan diri untuk tinggal di sana juga dengan alasan agar Mook tidak bertengkar dengan Lan dan Marut. Namun, semuanya langsung menentang sehingga membuat Patch berasa kesal. Di sisi lain, Lan memasak telur untuk makan malamnya dan Mook datang menanyakan makan malamnya tetapi Lan tidak peduli. Tak lama kemudian, Mook mengambil makanan pesan antar yang sudah ia beli dan menawari Lan dengan mengejek karena dirinya tidak sepelit Lan. Lan menolaknya tetapi Mook memberikan udang kesukaan Lan saat masih kecil dulu dengan alasan ia tidak suka. Hal ini pun mengingatkan Lan tentang masa sekolahnya Mook yang selalu memberikan udang kesukaannya saat makan siang. Oleh karena itu, Lan langsung menolak pemberian Mook dan menyuruhnya untuk tidak sok baik dengan niat jahatnya. Mook pun tidak peduli dan memakan udang tersebut karena Lan tidak mau. Tak lama kemudian, Mook mendapat pesan dari seseorang yang mengirimnya foto di mana ia melihat Lan menembak Nuj dan menolak mentah-mentah dirinya. Ia mendapat pesan itu yang menanyainya apakah Lan akan datang jika Nuj mengajaknya. Oleh karena itu, Mook langsung menelponnya dan menyuruhnya untuk tidak bermimpi karena Lan tidak akan datang ke sana. Nuj malah menyuruhnya untuk bertaruh apakah Lan akan datang atau tidak. Nuj merasa kesal dan melanjutkan rencananya. Dan benar saja, Lan yang hendak berenang melihat pesan dari Nuj yang mengingatkan dirinya saat menembaknya. Tiba-tiba, Nuj menelponnya dan saat ia hendak mengangkatnya, Mook datang mengambil ponselnya dan menyuruh Nuj untuk tidak usah berharap lagi karena Lan tidak akan datang. Mook dan Lan terus bertengkar dan berdebat karena Lan tidak suka Mook ikut campur urusannya dan ingin mengambil ponselnya kembali. Lan berhasil mengambil ponselnya, tetapi ia menjatuhkan Mook ke dalam kolam renang. Lan mendapat telpon lagi dari Nuj. Di sisi lain, Mook tenggelam karena terjatuh di kolam renang saat berebut ponsel tadi. Hal ini pun mengingatkan Lan bahwa saat kecil, Mook juga tenggelam tidak bisa berenang, sehingga Lan memutuskan untuk masuk ke kolam dan menyelamatkannya. Lan pun sangat marah karena Mook ternyata menipunya. Ia tidak tenggelam hanya ingin membuat Lan tidak pergi menemui Nuj. Lan tidak habis pikir bahwa Mook sampai tidak peduli dengan nyawanya demi hal ini, karena jika ia tidak menyelamatkannya, ia akan tenggelam sungguhan. Mook memberitahu jika Lan tidak berubah sampai sekarang, tetapi mata Lan selalu marah, kesal, benci, dan khawatir kepadanya. Lan pun menyuruhnya untuk sadar karena tatapan ini tidak akan berubah, dan Mook harus bertahan seumur hidupnya, ia tidak akan mencintainya. Lan pergi meninggalkannya, sehingga Mook merasa sangat sedih karena ucapan Lan, dan menenggelamkan dirinya lagi untuk melepaskan kesedihannya. Marut pun datang menanyakan apakah suasana hati Mook sudah baikkan. Mook pun terkejut melihat Marut dan menanyai sejak kapan ia ada di sini. Ternyata, Marut melihat Lan memaki Mook dari kejauhan. Hal ini dimanfaatkan oleh Marut untuk mendapat simpati dari Mook dengan membantunya naik dari kolam. Tak hanya itu, Marut juga memberikan handuk untuk mengeringkan badannya dan mengantarkannya. Di sisi lain, Lan masih merasa kesal dengan kejadian tadi, dan tiba-tiba ayahnya menelpon dirinya. Ayahnya memarahinya karena Lan justru tinggal di rumah Marut, padahal sudah punya istri, dan sekarang istrinya ikut tinggal di sana. Ayahnya mengancam Lan untuk pulang dan selalu menjaga Mook. Lan tidak memperdulikan ayahnya, dan malah memposting foto di akun sosial medianya untuk membuat marah mereka. Mook terkejut melihat Lan memposting foto bersama Marut yang sedang menyuapinya, dengan caption yang seolah mereka asli berpacaran. Hal ini juga dilihat oleh Patch, sehingga Patch berusaha untuk sadar diri agar tidak menyukai bosnya, karena Marut sudah memiliki Lan. Ayahnya Lan sangat kesal dengan postingan itu, dan memberitahu istrinya kelakuan Lan. Istrinya malah merasa jika mereka hanya berteman dan tidak masalah. Marut yang melihat hal itu langsung sangat marah, karena orang-orang akan menganggap dirinya benar-benar menyukai pria dan berpacaran dengan Lan. Kemudian Marut memanggil Pum, dan memintanya mengobati memarnya dengan salep. Namun ternyata yang datang mengobati justru Mook, karena Pum tidak ada sehingga ia ingin membantunya. Marut merasa harus menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Mook. Ia bertanya kepada Mook apakah Mook masih mencintai Lan. Mook mengatakan bahwa ia tidak mungkin mencintai Lan, karena Lan sangat benci kepadanya. Ternyata Lan melihat mereka dari atas tangga, sambil mengamati apa yang melakukan Mook bersama Marut. Marut menggenggam tangan Mook dan mengatakan bahwa Mook bisa mencintai orang lain. Tiba-tiba Lan langsung menyingkirkan Mook dan menyuruhnya untuk tidak mendekati pacarnya. Tiba-tiba, Pum yang baru masuk ke rumah pun terkejut mendengar pembicaraan mereka, sehingga berkas yang ia bawa terjatuh dan membuat semua orang terkejut. Pum tidak menyangka jika bosnya punya pacar dan pacarnya itu adalah Lan. Marut dan Lan pun langsung menyeretnya untuk diajak bicara. Mereka memberitahu Pum alasan mereka berpura-pura. Pum merasa jika hal ini terlalu berlebihan. Namun, Lan mengancam Pum jika ia tidak mau menjadi asistennya dan merahsiakan hal ini, maka ia akan dipotong gajinya tanpa ada libur. Pum merasa kesal karena ancaman Lan melebihi ke jamnya Marut, sehingga Pum pun menyetujuinya. Kemudian, Lan masuk ke kamar dan melihat Mook tersenyum menatapnya dan membuatnya curiga. Lan mengambil berkas-berkas dan laptopnya, lalu mengatakan ia akan tidur di kamar Marut, sehingga Mook tidak perlu rebutan kasur. Lan pun terkejut karena Mook tidak memperdulikannya, padahal biasanya ia akan mengikutinya. Lan datang dengan wajah yang masih memikirkan kelakuan Mook yang tidak seperti biasanya, dan membuat Pum dan Marut bertanya apa ada masalah. Lan mengatakan tidak ada apa-apa, dan melanjutkan pembahasan mereka. Namun tiba-tiba, Mook datang ke kamar Marut dengan membawa bantal dan meminta izin Marut bahwa ia akan tidur di sini bersama Lan. Namun Lan langsung menolaknya. Namun, Mook tidak peduli jika harus tidur di sini karena ia hanya ingin tidur di sebelah suaminya. Lan pun langsung menariknya dan menyuruhnya untuk segera keluar atau ia akan mengusirnya. Mook mengatakan bahwa Lan dan Marut seharusnya tidak masalah jika ia akan tidur bersama mereka karena mereka kan tidak menyukai wanita. Hal ini pun juga disetujui oleh Pum. Mook menantang Marut dan Lan untuk memperlihatkan cintanya karena Marut terlihat terpaksa dan tidak terlihat mencintai Lan. Marut langsung menolaknya, begitu juga dengan Lan. Tetapi, Pum menyuruh Marut untuk memeluk Lan saja, agar Mook percaya. Namun, Marut terdorong oleh Pum, sehingga ia tidak sengaja mencium Lan dan membuat Mook terkejut. Lan pun langsung menyuruh Mook untuk pergi karena ia sudah menunjukkan apa yang ingin dia lihat. Namun, Mook menggenggam tangan Marut dan meminta agar ia diizinkan tidur di kamar ini. Marut memperbolehkannya, tetapi Lan terus menentangnya. Mook tidak memperdulikan Lan dan akan tetap tidur di kamar ini bersama mereka. Lan dan Marut tidak bisa tidur karena Mook ada di samping mereka dan terus mengganggu Lan. Mook bahkan menendang Lan hingga terjatuh dan membuat Marut tertawa mengejeknya tidur di lantai. Tiba-tiba, Mook juga menendang ke arah Marut dan membuatnya jatuh ke lantai juga. Hal ini pun membuat mereka saling mengejek karena mereka tertendang jatuh ke lantai. Lan dan Marut langsung bertingkah tidur di sopa bersama karena Mook terlihat hendak bangun. Mook pun hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Keesokan harinya, Lan hendak mandi dan masih melihat bekas liftik Mook yang tidak bisa hilang sehingga membuatnya kesal. Mook yang hendak mengambil pakaian dan mandi pun terkejut melihat Lan ada di kamar mandi. Lan pun sadar jika ada yang datang dan melihat Mook yang sedang ada di sana. Lan memberitahu jika ia tidak akan mencintainya dan merasa Mook tidak pantas mendapatkannya. Lan juga mengancam dan menyuruh Mook sadar diri bahwa di matanya ia merasa jijik melihat wajah Mook dengan niat jahat di balik mukanya ini. Di sisi lain, ayahnya memberitahu Luck agar memberikan proyek besar yang sedang mereka lakukan kepada Lan untuk bertanggung jawab dengan proyek itu. Hal itu pun membuat Luck jadi kesal karena ia sudah melakukan usahanya untuk proyek ini dan ayahnya malah memintanya memberikannya kepada anak tidak bertanggung jawab itu. Ibu nya Lan menyuruh suaminya untuk tidak berkata seperti itu dan mengatakan niatnya yang ingin memberikan proyek lebih besar lagi kepada Luck agar Luck tidak salah paham. Danai mengejar Luck dan mencoba menenangkannya namun Luck marah karena tidak rela hasil kerja kerasnya ini akan diberikan kepada Lan dan berharap Lan mengalami kegagalan. Danai memberitahu jika proyek ini sangat penting sebaiknya Luck tidak menggagalkannya tetapi Luck justru marah karena Danai memihak Lan. Patch datang ke rumah Marut dan melihat Marut yang sedang berenang. Marut terkejut dengan kedatangannya dan alasannya ia datang. Patch memberitahu bahwa ia akan membantu Marut agar tidak bertengkar dengan kakaknya yang tinggal di sini. Marut menyuruhnya tidak ikut campur karena Patch masih kecil. Mendengar hal ini membuat Patch jadi kesal karena ia merasa bukan anak kecil lagi dan bersikeras ingin membantu Marut. Marut pun keluar kolam dan Patch melihat luka di lengan Marut. Ia menanyainya dan ingin membantu mengobatinya tetapi Marut menolaknya. Patch tetap berusaha ingin menolongnya tetapi tidak sengaja terpeleset di pinggir kolam dan langsung berpegangan ke handuk Marut. Patch meminta maaf dan meminta Marut menolongnya. Ia tidak akan ikut campur lagi. Namun, Marut malah menjatuhkannya ke kolam dan membuatnya sangat kesal. Pum mendengar keributan dan langsung menghampiri mereka. Patch merasa bingung melihat Pum dan Marut mengulurkan tangan untuk membantunya naik dari kolam. Namun, Patch akhirnya memilih Pum karena ia tidak mau Marut menjatuhkannya lagi. Marut terlihat kesal dan langsung memberikan handuk kepadanya dan meminta Pum mengantarkan Patch ke Mook untuk meminta pakaian kering. Pum mengantarkan Patch meninggalkan Marut dengan wajah kesal. Patch sudah mengganti pakaiannya dan meminta Mook untuk tidak tinggal di sini mengganggu Marut dan Lan. Mook merasa kesal karena adiknya menganggapnya mengganggu Marut dan Lan. Ia bersikeras akan tetap tinggal dimanapun Lan berada. Lan meminta Marut untuk mengusir Mook karena bisa membuatnya gila jika Mook tinggal di sini. Marut mengatakan bahwa ia hanya mengambil kesempatan ini untuk mendekati Mook agar Mook mencintai dirinya. dan jika itu terjadi maka Mook tidak akan mengejar Lan lagi. Marut menyuruhnya untuk tidak menyesal dengan keputusannya ini karena jika Marut ingin melakukan sesuatu maka ia akan menyelesaikannya dan menyuruh Lan untuk mengingat hal ini. Noach menelpon Lan tetapi tidak dijawabnya. Marut menanyakan alasan Lan tidak menjawabnya. Lan merasa jika hatinya berbicara untuk berhati-hati terhadap Noach entah apa alasannya kembali datang ke kehidupannya. Marut juga mengira hal yang sama jika mereka harus berhati-hati dengan Noach karena tidak mungkin kebetulan Noach kembali ke kehidupan Lan. Tiba-tiba Luck menelponnya dan menyuruhnya datang ke kantor karena ada yang perlu dibicarakan. Lan pun langsung pergi menuju mobilnya sambil memikirkan apa yang akan dikatakan Luck nantinya. Tiba-tiba Mook datang masuk ke mobilnya dan akan berangkat ke kantor. Lan tidak mengatakan apapun dan langsung berangkat saja. Lan menemui Luck bersama Mook yang ikut bersamanya. Luck memberitahu jika ia akan memberikan proyek besar ini kepada Lan. Lan pun terkejut dan menolaknya karena Luck memberikan proyek miliknya yang sudah diusahakan penuh olehnya. Luck pun memberitahu bahwa ia juga tidak ingin memberikannya tetapi ayahnya ingin Lan bertanggung jawab atas proyek ini dan menyuruh Lan tidak bermain-main dalam hidupnya. Lan sangat marah dan mengatakan ia tidak bermain-main dalam hidupnya. Ia hanya ingin membeli kehidupan yang akan ia jalani sendiri. Luck tidak peduli yang penting Lan menerima proyek ini dan menyuruhnya tidak gagal karena ini proyek penting. Dan untuk Mook, Luck memberitahu jika Mook harus menghasilkan desain yang disukai pasar karena ia tidak akan membiarkan Mook bekerja walaupun dapat dukungan dari ayahnya. Lan masih memikirkan perkataan Luck dengan proyek penting ini. Mook datang ke ruangannya dan menyuruh Lan untuk menerima proyek ini agar Lan bisa membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi ahli waris ayahnya dan bertanggung jawab. Lan pun langsung marah karena Mook sama seperti keluarganya. Mook menyuruhnya bertanya apa yang diinginkan Lan karena semua orang tidak akan tahu jika Lan tidak mengatakannya. Lan mengatakan jika Mook tidak perlu ikut campur dan memerintahnya karena orang tuanya saja tidak ia dengar apalagi Mook istri yang tidak ia cintai. Mook pun merasa kesal karena kelakuan Lan seperti ini dan mengatakan bahwa ia tidak akan peduli dengan Lan lagi kemudian dia pergi. Lan merasa kesal dan melempar berkas di mejanya karena semua orang tidak peduli dengannya. Mook yang keluar dari ruangan Lan dipanggil oleh Nooch yang mengolok dirinya karena Mook terlihat kasihan karena Lan tidak mencintainya. Mook tidak peduli dengan perkataan Nooch karena Lan juga sudah tidak mencintai Nooch lagi sehingga ia lebih unggul darinya karena Lan sudah resmi menjadi suaminya. Nooch memanggil Mook dengan sebutan itik buruk rupa yang biasa dipanggil Lan saat masih sekolah dulu dan menyuruhnya sadar diri jika Lan tidak akan mencintainya walaupun sekarang Mook punya wajah yang tidak sejelek dulu. Mook pun sangat marah dan menyuruh Nooch untuk tidak memanggil dirinya seperti itu karena Nooch tidak pantas memanggilnya dan menyuruh Nooch sadar diri jika ia bukan siapa-siapalan. Nooch merasa kesal dan menyuruhnya bersiap karena dia akan membuat Len jatuh cinta lagi dengannya. Di sisi lain Pooh mengatakan kepada bosnya bahwa ada universitas yang ingin mengundang Marut sebagai pembicaranya. Mereka punya ide untuk mengadakan lomba kepada karyawan mereka untuk ikut mencoba game baru yang akan dirilisnya. Pooh juga mengatakan bahwa dia sudah meretas rekaman CCTV namun tidak menemukan file apapun sehingga membuat Marut terkejut dan penasaran. Di sisi lain Lan sedang membaca laporan proyek yang harus ditanganinya. Ia melihat bahwa laporan itu tidak cocok dengan laporan yang diberikan ayahnya di email setiap bulannya dan ini membuat Lan terkejut dan bertanya-tanya mengapa laporan pengeluaran ini tidak sama angkanya. Tiba-tiba Nooch menelponnya meminta bantuan untuk membenarkan mobilnya yang mogok. Tak lama kemudian Lan datang dan memeriksanya. Lan menyuruh Nooch untuk memanggil tukang servis atau ia bisa meninggalkan mobilnya di sini karena Lan akan memanggil tukang servis. Namun Nooch mengatakan ia sangat ingin pulang segera dan istirahat tetapi tidak mau naik taksi dan meminta Lan mengantarnya. Lan pun menyetujuinya. Di sisi lain Pooh menempelkan poster untuk lomba yang direncanakan Marut dengannya. Pat sangat bersemangat karena pemenangnya bisa menjadi asisten Marut dan mencoba game terbarunya. Marut datang memberitahu bahwa semua bisa ikut jika mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka jika tidak mereka akan dipotong gajinya. Di sisi lain Nooch mengajak Lan untuk makan malam bersama dulu di rumahnya. Nooch terus mengatakan jika ia masih mencintainya dan ingin memulai hubungan kembali dengannya. Lan pun menyetujuinya sehingga Nooch terkejut tidak menyangka hingga menumpahkan minumannya. Nooch minta izin untuk mengganti pakaiannya dan pergi dengan tersenyum karena ia berhasil mendapatkan Lan kembali. Namun ternyata Lan ini sudah berkonsultasi dengan Marut untuk mengikuti permainan Nooch agar ia bisa mencari tahu tentang Nooch yang tiba-tiba datang ke kehidupannya. Sebelum Lan pergi menemui Nooch Marut menyuruhnya untuk fokus dan tidak tergoda dengan permainan Nooch jika tidak akan membuatnya kalah dalam permainan ini. Lan pun langsung mencari sesuatu yang mencurigakan di rumah Nooch karena Marut memberitahu bahwa beberapa kali seorang pria datang ke rumah Nooch. Nooch pun datang dengan pakaian yang sangat minim dan mulai menggodalan Lan berusaha untuk fokus dengan tujuannya kemari tetapi Nooch terus menggodanya. Tiba-tiba ada suara bel dari apartemen Nooch dan membuat Lan mulai curiga apa benar seorang laki-laki datang ke tempat Nooch. Nooch datang dan mengintip ke arah luar tetapi tidak ada seorang pun. Nooch membuka pintunya dan tidak melihat seseorang datang. Tiba-tiba Moog datang dengan marah karena ia akan menjemput suaminya. Nooch terkejut bagaimana Moog bisa mengetahui Lan ada di sini. Ternyata Moog melihat mereka dan mengikuti mereka. Lan pun terkejut melihat Moog yang datang ke apartemen Nooch dan bingung bagaimana Moog bisa tahu keberadaannya di sini. Moog langsung menampar Lan yang lupa diri jika dirinya ini tidak menyukai wanita tetapi sekarang sedang berada di rumah Nooch dengan pakaian terbuka dan bekas lipstick di tubuhnya. Nooch menyuruh Moog untuk pergi dan tidak menimbulkan keributan atau ia akan melaporkannya. Moog pun hanya tersenyum dan menyuruhnya melaporkan hal ini ke polisi karena dirinya lah yang akan melaporkan Nooch yang berselingkuh dengan Lan karena Moog resmi menikah dengan Lan sehingga ia memiliki hak naungan hukum sebagai istri. Lan pun menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusannya karena ia datang ke sini bukan seperti yang dipikirkan Moog. Namun, Moog menunjukkan pakaian Lan dan bekas lipstick milik Nooch serta Nooch yang berpakaian minim sudah terlihat jelas jika Nooch menggoda Lan. Lan pun pergi meninggalkan mereka dengan kesal. Moog yang hendak pergi dihina oleh Nooch yang mengatakan bahwa Moog tidak tahu malu karena Lan tidak mencintainya tetapi Moog melakukan seperti ini. Moog mengatakan kepada Nooch bahwa setidaknya ia tidak seperti Nooch yang menggoda Lan padahal ia tahu Lan sudah punya istri. Nooch pun sangat kesal mendengar perkataan Moog dan melihat mereka pergi dari apartemennya. Nooch mendapat pesan dari seseorang yang menanyakan apakah ia kembali tidak berhasil mendapatkan Lan. Nooch memberitahu bahwa semua ini karena Moog padahal ia hampir berhasil. Orang tersebut marah kepada Nooch dan mengatakan bahwa Nooch tidak berguna karena tidak bisa mengatasi hal ini. Nooch pun mengambil sebuah memory card yang ia sembunyikan di atas lemarinya. Kemudian Nooch membuka memory card itu sambil tersenyum jahat. Moog pun mengejar Lan yang sudah pergi ke parkiran mobil. Ia melihat badan Lan yang penuh dengan bekas lipstick Nooch sehingga Moog langsung menghapusnya dengan tisu karena ia tidak suka melihat Lan terlihat kotor. Lan bertanya apa yang Moog lakukan ini karena cemburu? Moog pun langsung mengelaknya dan masuk ke mobil untuk pulang. Di sisi lain Nooch mengambil memory card CCTV-nya yang ia sembunyikan di lemari. Ia melihat tingkah Lan saat ia tidak ada di sana dan ia melihat Lan sedang mencari-cari dan mencurigai rumahnya. Nooch pun akhirnya tahu bahwa Lan datang ke rumahnya karena hal ini. Marut melihat Lan pulang bersama Moog dan ia bertanya kepada Lan mengapa mereka pulang bersama karena Lan sebelumnya mengatakan ada urusan bisnis. Lan masih merasa kesal karena kejadian tadi dan Moog mengatakan ia menyelamatkan Lan dari wanita lain. Marut berterima kasih kepada Moog karena ia sudah menjaga Lan dari godaan wanita lain. Moog menyuruhnya untuk tidak sungkan karena ia dan Marut adalah seorang teman. Melihat Lan merasa kesal dengan Marut yang menggenggam tangannya, Moog justru memanasinya dengan menjabat tangannya. Kemudian, Lan langsung marah dan meminta Moog untuk tidak menggoda pacarnya sambil memisahkan tangan mereka. Moog malah mengejeknya dengan mengatakan akan tidur di kamar Marut karena mereka berteman sehingga tidak masalah karena Marut juga tidak menyukai wanita. Lan merasa awalnya tidak setuju karena ia tidak percaya kepada Moog tetapi Marut mengizinkannya sehingga ia mengatakan ia tidak peduli akan hal itu. Kemudian, Moog menelpon Owak dan curhat bahwa ia memutuskan untuk tidur di kamar Marut dan membuat Owak merasa cemas karena mereka tidak tahu kebenaran jika Marut dan Lan tidak menyukai wanita sehingga dapat membahayakan Moog. Moog menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ia ingin memastikan kebenaran itu. Ia juga berterima kasih kepada Owak karena telah menjaga ibunya dengan baik. Owak mengirimkan jadwal pekerjaan Moog sebagai DJ dan Moog menolak job yang jauh karena ia tidak bisa pergi membiarkan Lan sendiri. Tanpa mereka ketahui ternyata Marut mendengar pembicaraannya dari kejauhan dan melihat betapa pedulia Moog dengan Lan. Lan yang sedang melakukan pekerjaannya teringat dengan berkas yang diberikan Lak untuk proyek penting tetapi ia sangat kesal karena belum apa-apa Lak menganggap remeh dirinya. Tiba-tiba Marut datang ke kamar Lan dan meminta izin agar Lan tidak masalah Moog akan tidur di kamarnya. Lan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan itik buruk rupa itu karena ia tidak penting. Marut pun mengatakan bahwa besok Moog sudah bukan itik buruk rupa milik Lan lagi tetapi DJ Praw menjadi miliknya. Ia akan membuat mereka segera bercerai sesuai keinginan Lan. Lan pun mengatakan bahwa itu akan membuatnya senang dan tidak peduli apa yang akan terjadi dengan Moog. Setelah Marut pergi Lan mulai memikirkan apa yang dikatakan Marut dan berusaha untuk tidak peduli. Lan kembali bekerja dan mulai tidak fokus karena memikirkan perkataan Marut. Tiba-tiba ia mendengar pintu terbuka sehingga ia pura-pura fokus bekerja dan tidak memperdulikan Moog yang datang. Moog pun tersenyum dan melanjutkan rencananya ke ruang ganti pakaian di kamar itu. Di sisi lain Pat sangat bersemangat karena ia harus memenangkan lomba itu agar ia bisa mendapat kesempatan belajar banyak dari Marut sebagai asistennya. Lan pun terkejut melihat Moog keluar dari ruang ganti karena Moog menggunakan baju tidur yang sangat minim. Lan menyuruhnya berhenti dan mengganti pakaiannya dengan alasan ia tidak mau Moog mencoba menggoda pacarnya Marut. Namun Moog mengatakan bahwa Lan tidak berhak memutuskan pakaian yang dipakainya dan ia tidak peduli dengan perkataan Lan. Karena hal itu mereka pun bertengkar dan Lan berusaha membawa Moog untuk mengganti pakaiannya hingga mereka tidak sengaja menciumnya karena hendak jatuh. Kemudian Moog menggigit hidung Lan dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusannya. Ia juga mengejek Lan karena malam ini ia bisa saja membuat Marut jatuh cinta kepadanya. Kemudian Moog langsung lari keluar. Lan hendak mengejarnya tetapi ia mengambil kemeja untuk mengganti pakaian Moog lalu mengejarnya. Moog masih tidak menyangka dan merasa kesal karena tidak sengaja mencium Lan. Tiba-tiba ia mendengar suara Lan memanggilnya sambil berlari mengejarnya sehingga Moog segera menuju kamar Marut. Moog masuk kamar Marut sambil minta bantuan Marut karena Lan mengejarnya. Marut pun terkejut begitu melihat Moog masuk dengan pakaian seperti itu. Lan masuk dan memarahinya untuk mengganti pakaiannya. Lan juga mengejar Moog yang berlari dalam kamar itu untuk menghindarinya dan Lan memaksa Moog untuk memakai kemeja yang dibawanya. Moog minta bantuan Marut dan bersembunyi di belakangnya. Marut pun marah kepada Lan karena ia tidak berhak memutuskan pakaian yang digunakan oleh Moog dan ia tidak masalah dengan hal itu. Lan pun jadi bingung harus mengatakan apa melihat Moog mengejeknya karena Marut ada di pihaknya. Lan tetap bersikeras memaksa Moog untuk menggunakan kemeja itu tetapi Marut menghalanginya. Lan pun keceplosan bahwa ia tidak bisa membiarkan Moog berpakaian seperti itu di antara laki-laki ini yang menyukai wanita. Sehingga Moog pun terkejut dan bertanya bukannya mereka tidak menyukai wanita? Lan dan Marut saling bertatapan dan bingung harus jawab apa. Tiba-tiba Lan terpikirkan Pum sehingga ia menjawab bahwa ada Pum di rumah ini. Moog mengatakan tidak masalah karena mereka bisa mengunci kamar ini dan tiba-tiba Pum datang karena ia merasa dipanggil dan ia pun terkejut melihat Moog. Marut meminta Moog untuk menggunakan kemeja itu dengan alasan kamarnya terasa dingin dan akan lebih nyaman menggunakan kemeja. Moog pun menyetujuinya dan mau menggunakan kemeja itu dan dibantu oleh Marut. Lan pun terkejut melihatnya betapa mudahnya Marut menyuruhnya memakai kemeja itu. Marut memberitahu jika Lan seharusnya memberikan alasan yang jelas sehingga Moog bisa tahu maksudnya dan menurutinya. Moog tetap akan tidur di kamar ini dan menyuruh Lan kembali sambil mengejeknya sehingga Lan pergi dengan kesal. Setelah Lan pergi Marut bertanya mengapa Moog menggoda Lan hingga dia marah. Moog mengatakan jika ia tidak melakukannya, Marut pun menyuruhnya berhati-hati karena ia yang memutuskan untuk tidur di kamar ini. Lan pun berusaha tidur tetapi ia terus memikirkan Moog yang tidur di kamar Marut. Kemudian Lan mencoba mendekati pintu kamar Marut dan mendengar suara mereka yang mencurigakan. Lan pun masuk dan bertanya kepada Moog apa yang terjadi. Semuanya pun terkejut melihat Lan datang dengan khawatir. Marut pun menanyakan alasan Lan datang karena mereka sedang asik bermain game dan Moog kalah sehingga ia harus mencetaknya. Lan beralasan bahwa ia tidak bisa tidur karena mereka terlalu berisik dan ia pun memutuskan untuk ikut main bersama mereka. Moog merasa kesal karena Lan menggeser tempat duduknya agar di sebelah Marut dan Pum juga merasa jika Lan menyebalkan. Lan mengajak bertarung dengan Moog dan jika menang Moog bebas memilih tidur di kamar manapun. Mereka pun memulai permainannya dan Lan kalah dengan Moog sehingga ia terus dicetak olehnya. Setelah bermain Moog bermain game dance dengan lincah namun Lan merasa tidak suka melihat Marut dan Pum terlihat senang melihat Moog yang menari. Setelah bermain Lan menyuruh Moog untuk segera tidur dengan alasan Moog terlihat sangat kebanyakan minum tetapi Pum dan Marut menyuruh Lan tidak mengganggu Moog namun Lan langsung menariknya untuk menyuruhnya pergi tidur. Tiba-tiba Moog pingsan karena kebanyakan minum sehingga semua merasa harus menyudahi permainan mereka dan pergi tidur. Lan pun mengendong Moog untuk dibaringkan ke kasur kamar Marut. Tiba-tiba Moog umeluknya dengan erat hingga terjatuh ke kasur bersamanya. Lan hampir saja tidak sadar akan mencium Moog tetapi Marut datang mencegahnya. Mereka pun tidur di kasur dan Pum juga sudah tidak sadarkan diri di sopa. Keesokan harinya Pace dan Moog masuk ke kamar dan terkejut melihat Lan dan Marut masih saling menarik selimut tanpa menggunakan kaos. Pum terbangun dan tidak menyangka jika Lan dan Marut benar-benar akan tidur bersama begitu pun dengan Pace yang baru datang. Lan dan Marut merasa sangat canggung karena kejadian tadi pagi dan masih tidak sadar apa yang sudah dilakukan mereka semalam hingga bangun tanpa kaos. Moog dari jauh melihat mereka yang sedang kebingungan itu dengan tersenyum. Ternyata Moog dalang dibalik kejadian pagi ini yang ingin memastikan apa yang akan terjadi jika hal ini terjadi kepada mereka. Ternyata Moog bangun lebih awal dan terkejut melihat darinya tertidur di samping Lan kemudian ia mendapat ide. Ia melepas kaos Lan dan pakaian tidur Marut sehingga saat terbangun nanti akan membuat mereka kebingungan apa yang terjadi. Moog mengatakan jika ia juga tidak menyangka kejadian pagi ini sambil mengarang cerita dan membuat mereka tambah merasa canggung dan malu. Lan menemui Marut dan menanyai apakah Marut sudah mulai mau mengikuti rencananya yang berpura-pura tidak menyukai wanita karena tadi terlihat ia justru mengikuti alur rencana saat di meja makan. Marut mengatakan jika ia akan mengikuti rencana Lan agar Moog segera sadar dan meninggalkan Lan karena mengetahui jika mereka asli berpacaran. Lan bertanya mengapa Marut masih percaya diri untuk mengajar Moog setelah menggunakan rencananya yang bisa membuat Moog salah paham jika Marut tidak menyukai wanita. Marut mengatakan bahwa itu bisa ia atur dan ia menyuruh Lan untuk tidak akan menyesali keputusannya karena ia tidak akan melepaskan Moog jika ia sudah mulai keinginannya. Di sisi lain Danai meminta anak buahnya untuk mengurus sesuatu dan mengancamnya harus bisa padahal ia sudah diingatkan hal ini beresiko karena mendekati pemilihan audit. Tetapi Danai justru memberikan uang tambahan dan memintanya agar tetap menuruti perintahnya. Patch masih memikirkan kejadian pagi ini dan membuatnya mimisan karena melihat Marut dan Lan tidak memakai kaos. Pum terkejut melihat Patch mimisan dan Patch yang awalnya baik-baik saja menjadi panik karena ia takut darah. Marut yang melihat hal itu langsung menyuruh Pum mengambil tisu dan pengompres untuk mengobatinya. Marut terlihat sangat panik dan mencoba mengobati Patch dan menyuruhnya pergi ke rumah sakit jika mimisannya tidak berhenti. Patch beralasan bahwa ia hanya kurang tidur saja dan menyuruh Marut untuk tidak khawatir. Begitupun dengan Pum tetapi Marut justru marah dan memintapun melakukan perintahnya. Marut kembali ke ruangannya dan masih panik ketakutan karena ia teringat dengan masa lalunya. Saat ia masih kecil ia melihat ibunya mimisan dan ia berusaha mengambil tisu untuk ibunya. Namun saat ia kembali ibunya jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri dan membuatnya menangis. Karena hal itu ibunya meninggal dunia dan ia diajak bibiknya untuk hidup bersamanya karena ayahnya bercerai bahkan saat pemakaman ibunya tidak datang. Danai menanyai Lan tentang proyek yang diserahkan kepadanya. Ia meminta Lan untuk memberitahu jika ada sesuatu yang diperlukan. Lan mengiakannya dan membuat Danai merasa senang mendengarnya. Rawin mengatakan kepada Mug bahwa Mug akan mengunjungi pabrik bersama Lan. Mereka tidak sengaja bertemu dengan Danai dan Lan saat hendak menemui Lan. Rawin mengatakan bahwa Lak menyuruh Lan dan Mug mengunjungi pabrik. Danai menawarkan diri untuk ikut bersamanya. Tanpa diketahui mereka ternyata Lak mendengar pembicaraan itu dan menelpon seseorang untuk memberitahu jika Lan menuju pabrik. Marut mendapat pesan dari Lan bahwa ia akan menuju pabrik dan mencari tahu hal mencurigakan di sana. Marut melihat Patch yang masih bekerja keras dan membuatnya khawatir. Marut menanyakan keadaan hidung Patch yang mimisan dan meminta Patch pulang lebih awal untuk istirahat. Namun Patch mengatakan ia tidak mau melewatkan presentasi rapat karena ia ingin belajar lebih banyak dari Marut. Mug dan Lan sampai di pabrik dibantu oleh Rawin dan Dana yang menjelaskan tetapi Lan asik bermain ponsel. Mug marah kepada Lan karena ia tidak fokus dan hanya bermain saja tetapi Lan tidak peduli dan meninggalkannya pergi. Di sisi lain Patch melakukan presentasi lomba yang ia ikuti dengan baik dan membuat hadirin merasa bangga. Begitupun dengan Marut ia merasa tidak asing dengan karakter yang dibuat Patch tetapi Patch meyakinkan jika ia member karakter itu berdasarkan imajinasinya. Mug meminta Rawin membiarkannya berkeliling pabrik sendiri tetapi Danai justru menawarkan diri untuk ikut bersama Mug padahal Mug menolaknya. Tiba-tiba Danai mendapat telpon sehingga ia tidak bisa ikut bersama Mug. Luck menelponnya dan menanyakan alasan Danai ikut ke pabrik padahal tidak perlu. Danai menjelaskan bahwa ia tidak berusaha menggoda Mug kok. ia tidak ingin mengatakan hal itu karena ia ingin memberitahu ada rapat tetapi Danai justru berpikir seperti itu. Mug mengejar Lan dan memerahinya karena Lan hanya asik main HP dan tidak peduli dengan pabriknya. Lan pun merasa kesal karena Mug mengatakan jika Lan tidak bertanggung jawab dan tidak mau bekerja hanya menunggu warisan saja. Lan justru mengiakannya karena ia tidak perlu bekerja karena ia akan hidup dengan uang ayahnya saja sudah cukup. Saat sedang berdebat Mug melihat ada kardus yang hendak jatuh menimpalan sehingga ia langsung menjatuhkan diri memeluk Lan untuk menghindari kardus berat itu yang hendak menimpalan. Mug merasa kesakitan karena punggungnya terkena kardus itu dan membuatnya tidak kuat bangun membuat Lan sangat khawatir kepadanya. Danai dan Rawin datang terkejut melihat ada kecelakaan terjadi dan meminta pegawai di sana untuk tidak ceroboh agar tidak ada kejadian ini terjadi lagi. Lan mengendong Mug karena ia tidak sanggup berjalan. Dan hal ini membuat Rawin melihat karah Danai dengan rasa curiga. Lan memarahi Mug karena ia sangat ceroboh untuk menyelamatkannya. Mug justru menggodanya karena Lan terlihat sangat khawatir. Hal ini mengingatkannya saat mereka masih muda Mug mengendong dirinya yang terluka. Danai mengabari ayah mertuanya jika terjadi kecelakaan di pabrik dan membuat Mug terluka. Ibu Lan sangat khawatir karena hal ini dan terpikirkan jika semua ini karena ramalan. Ibunya ingat dengan ucapan peramal itu bahwa Mug akan menggantikan nasib buruk Lan dan ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ibunya Mug merasa khawatir dan datang mengunjunginya. Ibunya Lan sangat kesal karena Mug terluka disebabkan oleh Lan. Lan pun terkejut karena ia tidak memberitahukan kejadian tadi. Ibunya menjelaskan bahwa ia menelpon peramal itu untuk menanyakan hal ini. Peramal itu memberitahu bahwa Mug harus menggantikan nasib Lan yang sial setelah menikah dengannya dan solusinya mereka harus berpergian agar terhindar dari kesialan itu. Dan hal ini membuat ibunya Lan meminta mereka untuk pergi bulan madu dan membuat Lan sangat kesal. Akan tetapi akhirnya Lan setuju dengan permintaan ibunya dan membuat mereka terkejut bahagia. Di sisi lain Marut masih berada di rapat pemilihan pemenang lomba yang ia selenggarakan. Pat sangat merasa senang karena Marut memilihnya sebagai pemenang dan menjadikannya asistennya. Pat sangat bersemangat dan mengatakan akan terus belajar dari Marut setelah menjadi asistennya. Tiba-tiba Marut mendapat telepon dari Lan yang memberitahukan kecelakaan yang baru saja terjadi dan ia akan mengirimkan CCTV pabriknya. Pum dan Pat merasa penasaran mengapa Marut terlihat panik dan khawatir. Ia memberitahu jika terjadi kecelakaan di pabrik Lan dan membuat Mug terluka. Pat pun terkejut dan sangat khawatir dengan keadaan kakaknya. Danai dan Rawin mencoba melihat rekaman CCTV pabrik. Rawin merasa jika hal ini murni kecelakaan tetapi Danai tidak menganggap seperti itu. Mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan dan Rawin malah merasa curiga dengan Danai. Di sisi lain, Owak datang menjenguk Mug dan merasa khawatir tetapi merasa senang karena Mug akan berbulan madu. Ia menyuruh Mug tetap ingat tujuannya dan tidak kalah dari permainan ini. Mug merasa kesal dengan Owak karena ia masih tetap ingat dengan rancananya dan tidak akan jatuh cinta dengan Lan dan tidak akan memberikan dirinya kepada Lan. Tiba-tiba, Patch datang dengan terburu-buru menghampiri Mug dan ia mengatakan kekhawatirannya. Di sisi lain, Lan datang mendekati Marut dan membuat Marut merasa canggung karena Lan semakin mendekatinya dan meminta Lan mengatakan apa yang diinginkannya. Lan meminta Marut untuk ikut bersamanya saat bulan madu tetapi Marut menolaknya. Lan memberitahu jika Marut tidak ikut maka Mug akan mendapatkannya karena mereka hanya berdua. Hal ini pun membuat Marut menyetujuinya untuk ikut tetapi Pum datang dan memberitahu jika Marut tidak bisa ikut. Pum memberikan jadwal Marut yang harus menjadi pembicara di universitas sehingga tidak bisa ikut dengan Lan. Namun, Lan tidak mempermasalahkan hal itu karena ia bisa bulan madu di dekat sana saja agar Marut, Pum, dan Patch bisa menjadi orang ketiga di sana dan menjadikan bulan madu ini liburan kelompok. Mereka pun makan berberkir yang sudah dipesan Pum dan semua terlihat lahap kecuali Marut. Marut bertanya sejak kapan rumahnya menjadi sebuah restoran. Pum memberitahu bahwa ia yang memesan ini karena mereka kedatangan banyak tamu. Patch melihat Marut tidak makan apapun sehingga ia berusaha menyuapinya tetapi Marut menolaknya. Ia menanyakan apakah Patch sudah memberitahu tentang bekerja bersamanya? Mug mengatakan bahwa ia mengizinkannya tetapi mereka harus mengajak Awak ikut bersamanya sebagai pendamping Patch. Ternyata Mug dan Awak tidak sengaja melihat Lan, Marut, dan Pum yang merencanakan sesuatu. Mereka menguping dan tahu tentang rencana Lan untuk membuat bulan madunya rusak. Oleh karena itu, Awak menawarkan diri untuk membantunya sebagai pendamping Patch agar bisa membuat Mug melanjutkan rencananya untuk berduaan dengan Lan. Oleh karena itu, Mug meminta Marut untuk menyetujui Awak sebagai pendamping Patch. Jika tidak, ia tidak akan mengizinkannya. Marut pun menyetujui hal itu. Malam harinya, Patch datang menghampiri Marut. Ia mengatakan akan berada di pihak Marut untuk tidak membiarkan Lan bersama kakaknya saat bulan madu nanti agar Marut bisa bersama Lan. Marut pun terkejut tetapi ia memanfaatkan Patch agar ia bisa mendekati Mug sehingga ia menyetujuinya. Di sisi lain, Mug terlihat memar di punggungnya karena kecelakaan pabrik tadi. Ia hendak mengoleskan salib untuk lukanya. Tiba-tiba, Lan datang dan menyuruhnya diam karena ia akan mengoleskan salib untuknya. Lan berusaha mengingat bahwa ia membenci Mug karena Mug punya niat jahat. Lan mengatakan kepada Mug untuk tidak perlu terluka seperti ini jika ingin pergi bulan madu dengannya karena ia akan menyetujui jika Mug bilang padanya. Mug pun merasa kesal karena Lan menghinanya dan ia langsung menampar Lan. Mug memberitahu jika ia tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Lan. sehingga Lan tidak perlu bersikap seperti itu. Lan juga merasa kesal dan menghina Mug bahwa ia juga tidak akan mencintainya. Hal ini pun membuat Mug merasa sedih dengan hinaan dan perkataan Lan yang menyakiti hatinya. Ia berusaha meyakinkan dirinya untuk tidak jatuh cinta kepada Lan. Lan masih merasa kesal karena hal ini dan meyakinkan dirinya untuk tidak akan mencintai Mug. Mug pergi ke balkon dan berteriak untuk mengumpati Lan karena sikapnya yang jahat. Ternyata hal ini dilihat oleh Marut sehingga ia menghampirinya dan menanyai apakah Mug benar-benar tidak akan mencintai Lan? Mug mengatakan bahwa ia tidak akan mencintai Lan karena Lan punya sifat yang seperti itu dan menyuruh Marut untuk tidak cemburu dengannya lagi. Marut menyuruh Mug untuk tidak memainkan perasaan karena Mug terlihat sangat khawatir dan mencemaskan Lan. Keesokan harinya Mug dan Patch meminta izin ayahnya dan memberitahu ayahnya akan pergi bulan madu dan Patch ikut bersamanya. Mereka juga minta izin ibunya dan bibi Ting karena harus meninggalkan mereka beberapa hari. Sesampai di hotel Mug terlihat sangat senang karena pemandangan kamarnya yang sangat indah. Lan pun pergi meninggalkannya sehingga Mug lari mengejarnya. Mug terus memanggil Lan dan mengejarnya tetapi Lan menghiraukannya dan terus berjalan. Mug menghentikannya sehingga Lan marah dan meminta Mug tidak ikut campur karena ia datang terpaksa. Namun Mug mengatakan bahwa ia datang untuk berbulan madu sehingga bagaimanapun juga ia akan mengikuti Lan kemanapun. Lan tetap tidak peduli dan jalan pergi walaupun Mug ikut di belakangnya. Tiba-tiba Mug merasa bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka sehingga ia merasa cemas. Orang itu bersembunyi sehingga Mug tidak bisa melihatnya tetapi ia sangat yakin ada yang mengikuti mereka. Mug mengajak Lan pergi dari sini dengan membisikinya ada yang mengikuti mereka. Lan yang awalnya tidak mau akhirnya ikut bersama Mug lari menghindari orang tersebut. Mereka terus lari di kerumunan orang dan terus berusaha menjauhi orang yang mengikutinya. Mug dan Lan bersembunyi dan mulai melihat ke belakang mencari orang tersebut. Tiba-tiba orang yang dicurigai Mug lewat dan membuatnya sangat terkejut karena orang itu hanya orang biasa yang menemui orang di seberang. Hal itu membuat Lan sangat marah karena Mug hanya mengarang cerita saja lalu meninggalkannya pergi. Mug mengejarnya dan memarahinya karena ia bertanggung jawab akan keselamatan Lan sehingga ia tidak mau melihat Lan mati itu artinya tugasnya gagal. Mug meminta Lan untuk membiarkannya mengikutinya kemanapun ia berada karena kedatangannya ke Korea ini untuk berlibur bersama dan menjauhkannya dari kesialan. Lan pun berjalan meninggalkannya dan Mug merasa sangat kesal dan mengatakan bahwa dia ini peduli dengannya. Namun tiba-tiba Lan menoleh dan menanyai Mug apakah ia jadi ikut bersamanya. Mereka pun pergi bersama dan ternyata orang yang mengikuti mereka ada di sana dan sedang melihat mereka pergi. Nus pun terkejut mendengar Lan dan Praumuk sedang berbulan madu. Ia berniat menyusul mereka karena Praumuk pasti menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Lan. Namun Lan memberitahu bahwa dia tidak perlu menyusul mereka karena Marut ikut bersama mereka dan pasti Lan sudah merencanakan sesuatu. Lak meminta Nus untuk kembali mendapatkan Lan saat Lan kembali ke Bangkok. Tiba-tiba Rawin datang untuk mengirimkan laporan pabrik kepada Lak. Lan memberitahu jika kecelakaan yang terjadi di pabrik murni kesalahan pegawai. Lak pun melihat hasil laporan itu beserta foto CCTV dan bertanya kepada Rawin apakah ada yang mencurigakan saat kecelakaan itu? Tetapi Rawin yakin bahwa tidak ada yang mencurigakan. Di sisi lain Mook mengikuti Lan kemanapun ia pergi. Mook terpikirkan untuk mengambil foto bersama Lan untuk dikirimkan ke orang tuanya Lan memastikan jika mereka sedang berbulan madu. Lan menolaknya tetapi Mook tetap memotretnya dengan beberapa foto untuk dikirimkan ke orang tua Lan. Dan benar-benar saja ibunya Lan sangat senang mendapatkan kiriman foto dari Mook dan memberitahu suaminya. Ibunya Lan berharap jika setelah ini mereka bisa mendapat cucu. suaminya menyuruhnya untuk tidak terlalu berharap tetapi mungkin Mook bisa mengubahlan menyukai wanita. Di sisi lain Marut dan rombongannya sampai di sebuah penginapan tradisional untuk bermalam di sana. Namun ternyata mereka hanya punya satu kamar saja karena pipa di kamar lainnya sedang rusak. Marut memarahi Pum karena ia tidak mengurus reservasi dengan benar dan menyuruhnya mencari hotel lain. Namun Patch mengatakan jika mereka bisa tinggal di kamar yang sama karena hanya semalam saja di sini. Marut pun langsung menolaknya karena Patch wanita dan tidak boleh di kamar yang sama dengan tiga pria ini. Patch memberitahu jika ia tidak masalah karena ia sudah sangat dekat dengan Owak dan Marut juga tidak menyukai wanita sehingga tidak masalah. Mereka pun memutuskan untuk melihat kamar penginapan itu dulu jika tidak memungkinkan mereka akan mencari hotel terdekat. Mereka melihat kamar itu sangat besar sehingga Patch mengatakan bahwa ia bisa tidur di sudut dan Pum mengatakan jika hotel lainnya sudah penuh. Lan melihat foto-foto yang baru saja diambil oleh Mug dan menyimpannya. Tiba-tiba Mug datang dari belakang dan menanyakan Lan apakah ia menyukai foto mereka dan membuat Lan terkejut. Mug mencoba merayu Lan dan hampir saja Lan terperangkap rencana Mug tetapi ia mencoba menyadarkan dirinya. Lan mengatakan bahwa ia tidak merasakan apapun bersama Mug jadi sebaiknya ia tidak perlu berusaha lebih. Namun tiba-tiba Mug mencium pipinya dari belakang dan membuatnya terkejut dan marah. Mug mengatakan bahwa ia sedang mencoba membuat Lan jatuh cinta kepadanya dan ia tidak akan menyerah. Tiba-tiba Marut menelponnya sehingga ia segera menjawabnya dan merasa tertolong karena teleponnya. Marut memastikan Lan tidak menyentuh Mug miliknya dan mengatakan ia akan segera menemui mereka setelah presentasi besok. Ia juga merasa awak mengamati mereka seperti suruhan Mug. Lan menyuruhnya tidak berpikir seperti itu karena ia tidak akan jatuh cinta dengan Mug dan ia meminta Marut berhati-hati dengan Owak karena sepertinya Mug berencanakan sesuatu. Mug menelpon Owak dan mengabarinya. Owak menyuruhnya untuk tetap ingat bahwa Mug tidak boleh kalah dalam permainan ini. Owak juga memberitahu akan mencoba mengetes Marut malam nanti apakah benar ia tidak menyukai wanita. Mug mengatakan bahwa ia tidak akan kalah dalam permainan ini untuk tidak jatuh cinta kepadalan ataupun memberikan dirinya kepadalan karena ia harus balas dendam dari cinta masa kecilnya. Di sisi lain Lak mencoba menelpon Danai tetapi ponsel suaminya ini mati sehingga ia merasa kesal dan mengirim pesan suara agar Danai segera menelpon balik dirinya. Nuj menelpon Lan dan membuat Lan gelisah sehingga Lan memutuskan untuk pergi meninggalkan ponselnya. Kemudian Mug datang melihat Nuj menelpon sehingga ia mengangkatnya. Nuj merasa kesal karena Mug yang mengangkat telpon dan Mug terus menyuruhnya untuk sadar diri jika Lan sudah menikah dengannya. Ia teringat dengan ancaman Mug yang menghinanya karena Nuj bukan siapa-siapa Lan saat ini sehingga ia tak pantas menghina Mug. Nuj juga menyuruh Mug untuk bersiap-siap karena cinta lamanya dengan Lan akan segera kembali. Tiba-tiba Mug mengirim fotonya bersama Lan dan juga sertifikat nikahnya agar Nuj sadar diri bahwa saat ini Lan resmi miliknya. Hal ini pun membuat Nuj sangat kesal dan bertekad harus mendapatkan Lan lagi. Setelah itu Mug datang ke kamar dan Lan langsung menyuruhnya tidur di sofa luar karena kasur ini miliknya. Namun Mug tidak peduli ucapan Lan karena ia merasa dirinya sebagai istri harus tidur di kamar yang sama dengan Lan. Mug justru menanyai Lan untuk berhati-hati karena mungkin Lan akan jatuh cinta kepadanya dan melupakan Marut. Mug langsung tidur di kasur sehingga membuat Lan marah mencoba menariknya keluar. Namun Mug menggunakan kekuatannya lagi dengan menggigit tangannya Lan dan kembali tidur di kasur. Mereka terus berdebat memperebutkan kasur di kamar ini. Mereka tidak mau kalah satu sama lain untuk mempertahankan kasur kamar ini hingga mereka merasa lelah karena saling berebut dan membuat Mug langsung tertidur tanpa peduli. Lan tidak menyangka bahwa Mug akan tertidur begitu saja tidak memperdulikannya. Di sisi lain Marut masih mempersiapkan presentasi yang akan dilakukannya besok. Marut kembali ke kamarnya dan melihat mereka semua sudah terlelap tidur. Akhirnya Marut memutuskan untuk tidur juga dan menjaga jarak dengan Patch. Namun Marut merasa kesal karena Pum dan Awak mendengkur dengan keras dan membuatnya terganggu. Akhirnya Marut menghadap ke arah Patch dan tiba-tiba Patch membalikan badannya sehingga sangat berdekatan dengan Marut bahkan tidak sengaja menciumnya. Oleh karena itu Marut langsung membalikan badan Patch dengan hati-hati. Marut semakin tidak bisa tidur karena kejadian ini membuat jantungnya berdegup kencang. Di sisi lain Lan juga terbangun karena Muk yang memeluknya dan membuatnya terganggu. Lan mencoba membalikan badan Muk tetapi Muk semakin memeluknya dengan erat dan membuat Lan tidak bisa tidur. Oleh karena itu Lan mencoba untuk menghitung domba agar tertidur tetapi ia malah menghitung seekor itik. Danai kembali ke kamarnya dan melihat istrinya sudah tertidur. Namun tiba-tiba Luck menanyakan alasan Danai tidak mengangkat telponnya. Danai mengatakan bahwa ia melakukan bisnis di luar kota dan ia tidak tahu jika ponselnya mati dan Luck menelponnya. Luck merasa curiga kepada Danai karena Danai seperti menyembunyikan sesuatu. Namun Danai mencoba menenangkan istrinya agar tidak marah lagi dan percaya kepadanya. Keesokan harinya Marut bangun dan olahraga tiba-tiba Patch menghampirinya dan membuatnya terkejut. Marut masih merasa canggung karena kejadian semalam tetapi Patch tidak mengetahuinya sehingga Marut pergi menghindarinya. Namun Patch menghalanginya pergi hingga terpeleset hampir jatuh. Patch pun langsung berpegangan dengan Marut dan membuat Marut semakin berdegup kencang. Patch bingung dan khawatir melihat jam tangan Marut yang menunjukkan detak jantungnya yang melebihi batas normal. Marut pun merasa malu dan lari pergi sedangkan Patch masih merasa khawatir dengan keadaan Marut. Lan pun terbangun dan terkejut melihat dirinya yang tertidur di sebelah Mook. Ia memperhatikan Mook namun tiba-tiba Mook terbangun dan bertanya kepadanya apakah Lan sedang memperhatikan wajahnya? Ternyata saat malam itu Mook terbangun melihat Lan yang masih berusaha tidur menghitung itik dan kemudian terlalap tidur. Lan langsung kesal dan pergi meninggalkan Mook. Mook mencoba menyadarkan diri agar tidak senang karena Lan yang memperhatikannya. Marut dan kerombolannya menuju universitas untuk melakukan presentasi bisnisnya. Di sisi lain Oook mengirim pesan suara kepada Mook bahwa ia lupa melakukan rencananya yaitu mendekati Marut karena ia tertidur. Marut pun melakukan presentasi dengan baik dan membuat semua orang terpukau. Marut menjadi tidak fokus karena Pets menatapnya dengan tersenyum lebar dan mengingatkan dirinya kejadian semalam. Kemudian Marut memberitahu Pum jika mereka akan langsung menemui Lan. Sesampainya di lobi hotel Lan langsung memeluk Marut dan membuat semua terkejut. Marut pun juga terkejut tetapi Lan membisikannya jika Marut tidak segera datang maka Mook akan mendapatkannya. Kemudian Pets juga memeluk Mook karena kerinduannya dan ingin tidur di sini bersamanya. Lan langsung setuju dan mengatakan bahwa ia juga ingin tidur di kamar yang sama dengan Marut. Namun Mook memberitahu adiknya bahwa ia datang untuk berbulan madu sehingga ia akan tetap tidur di kamar Lan. Mereka semua memperdebatkan kamar yang akan digunakan untuk malam ini. Namun Mook meminta Marut untuk tidur di kamar yang sama dengannya tetapi Lan menolaknya karena ia ingin bersama Marut. Pets langsung mencoba memisahkan kakaknya agar Lan dan Marut bersama tetapi Owak memutuskan mereka akan tinggal di kamar yang sama dan membiarkan Mook bersama Lan. Tiba-tiba Mook mendapat telpon dari ibunya. Mook pun terkejut dan langsung menangis memberitahu Pets bahwa ayahnya gagal jantung dan sedang dioperasi. Sehingga Pets dan Owak pun ikut bersamanya pulang ke Bangkok. Hal ini pun membuat Pets sangat terpukul dan tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Dan benar saja jantung ayahnya berhenti berdetak sehingga dokter berupaya untuk menyelamatkannya. Bibik Ting mencoba menenangkan ibunya Mook karena kejadian ini. Owak diminta untuk menyiapkan tiket pesawat untuk pulang tetapi Po memutuskan untuk menyiapkan dan menyuruh Owak untuk menenangkan Mook. Mook yang sedang memberesi barang bawaannya untuk berkemas pulang. Ia tidak sengaja menyenggol dan membesower menyala dan menyiram dirinya. Ia sudah merasa sangat kacau karena mendapat kabar dari ibunya seperti itu hingga dia ceroboh. Lan datang dan menyuruhnya diam karena ia akan ikut mengemasi barang dan pulang. Mook merasa putus asad dan takut terjadi hal yang buruk dengan ayahnya. Lan mengatakan bahwa Mook harus siap dengan apapun yang terjadi karena ia tidak bisa menjaga hal ini terjadi. Mook pun menangis dan terus khawatir dengan keadaan ayahnya. Sesampai di rumah sakit Mook dan Patch langsung menghampiri ibunya. Ibunya mengatakan bahwa ayah mereka selamat dan baik-baik saja. Hal ini pun membuat mereka jadi tenang. Namun ibunya Mook mengatakan bahwa mereka harus memutuskan apa yang dikatakan oleh dokter. Dokter memberitahu bahwa ayahnya Mook ini sudah tidak bisa sadarkan diri dan ia bisa hidup hanya karena alat medis sehingga ayahnya Mook sudah dinyatakan meninggal menurut medis. Hal ini pun membuat ibunya Mook tidak menyangka harus merelakan suaminya dan memutuskan untuk mendonorkan organ tubuh suaminya ini karena ternyata suaminya mendaftar untuk donor organ semasa hidupnya. Ibunya memberitahukan hal ini kepada Mook dan Patch akan hal ini. Mook dan Patch langsung terkejut dan tidak menyangka bahwa ayah mereka sudah dinyatakan meninggal karena sudah tidak bisa sadarkan diri. Patch sangat terpukul mendengar hal ini dan masih tidak percaya. Mook meminta waktu malam ini untuk memutuskan hal ini. ibunya memberitahu jika dokter meminta mereka memutuskan dengan cepat agar organ ayahnya masih berfungsi. Mook sangat merasa sedih akan hal ini begitu pun dengan ibu dan adiknya. Malam harinya Mook masuk ke ruangan ayahnya dan mengingat masa lalunya bersama ayahnya. Mook merasa sangat sedih karena saat itu ayahnya memberitahu akan mendaftar menjadi pendonor organ jika meninggal dunia nanti. Ayahnya tidak memberitahukan hal ini kepada ibunya dan meminta Mook untuk menyetujuinya karena mereka tidak ada yang tahu masa depan dan ayahnya ingin bermanfaat bagi orang yang mendapatkan donornya dan ia tetap akan hidup bersama mereka di tubuh orang lain. Hal ini pun membuat Mook sangat sedih dan bimbang. Apa yang harus ia pilih? Apakah merelakan ayahnya? Ayahnya Lan menelpon Lan dan menyuruhnya untuk datang menemui Mook dan menghiburnya sebagai suaminya. Lan enggan melakukan hal itu karena ia ingin membiarkan Mook bersama keluarganya. Ayahnya mengatakan bahwa Lan juga anggota keluarga mereka. Ayahnya memberitahu bahwa bisnis keluarga Lan menjadi bank karena ayahnya Mook dan sebaiknya mereka tidak melupakan hal itu dan selalu membantu keluarga Mook. Lan tetap tidak mau melakukan perintah ayahnya dan menyuruh ayahnya memohon kepadanya jika ia ingin Lan datang menghibur Mook. Lan pun terkejut mendengar ayahnya yang memohon agar Lan datang mewakili keluarganya untuk menghibur Mook. Keesokan harinya Mook memutuskan untuk mendonorkan organ ayahnya sesuai permintaan ayahnya dulu meskipun ini sangat berat bagi mereka. Pets merasa marah karena Mook membiarkan ayahnya meninggal karena ia yakin dokter mungkin salah dan sebaiknya mereka pindah rumah sakit. Mook menyuruh Pets untuk sadar karena kejadian ini tidak bisa mereka hindari dan dokter juga sudah menyatakan ayah mereka meninggal. Mereka pun saling menguatkan diri karena keputusan yang berat ini harus ditempuh mereka. Lan datang dan melihat mereka sedang menangis karena keputusan yang harus dibuat. Kemudian mereka dibawa ke ruangan untuk menandatangani surat donor organ oleh dokter. Ibunya Mook sangat tidak kuat melakukan hal ini tetapi ia tidak mau suaminya kecewa karena ini keinginan suaminya saat masih hidup. Mereka pun saling menguatkan diri karena keputusan yang sudah mereka buat untuk kebaikan ayahnya. Mook pergi duduk menyendiri untuk menenangkan dirinya sambil menangis. Lan datang menghampirinya dan Mook menyuruhnya pulang karena ia tidak mau bertengkar dengannya dulu. Namun, Lan mengatakan bahwa ia akan tetap di sini bersama Mook dan ia tidak akan mengganggu Mook untuk menenangkan diri. Lan menggenggam tangan Mook dan membuat Mook merasa lebih kuat karena ada seseorang yang bersamanya. Mook pun menangis sambil menyandar di punggung Lan dan Lan masih menggenggam tangannya. Di sisi lain, Marut terus tidak fokus bekerja karena melihat meja Pets yang kosong. Namun, Marut tidak mengakui bahwa ia mengkhawatirkan Pets sehingga membuat Pum kesal. Pum menyuruhnya ke rumah sakit. Jika tidak, ia akan ke rumah sakit sendiri karena ia harus menghibur Pets sebagai mentor yang baik. Mendengar hal itu, akhirnya Marut memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Hal ini pun membuat Pum merasa senang karena Marut mau ikut ke rumah sakit. Mereka berpamitan dengan ayah mereka begitupun dengan ibunya Mook masih merasa sedih harus merelakan suaminya. Lan melihat mereka berpamitan dengan ayahnya Mook. Tiba-tiba, Lan masuk membuat mereka terkejut. Lan ikut berpamitan dengan ayahnya Mook dan mengatakan bahwa keluarganya akan terus membantu keluarga Mook meskipun dirinya sering bertengkar dengan Mook. Tetapi ia akan tetap di sisi Mook jika dalam masalah. Kemudian, mereka mengantar ayahnya ke ruang operasi. Kedua orang tua Lan berpamitan dengan ayahnya Mook. dan mengatakan akan tetap menjaga keluarganya Mook. Kemudian, mereka mengantarkan ayahnya Mook masuk ke dalam ruang operasi. Mereka menangis dan masih tidak menyangka harus merelakan ayah dan suaminya. Mook menangis dan Marut datang. Marut menyuruhnya untuk tidak perlu terlihat kuat di hadapannya. Sehingga, Mook memeluknya sambil menangis. Ternyata, Lan melihat mereka dari kejauhan. Marut juga tahu jika Lan ada di sana melihat mereka. Lan pergi dan terpikirkan dengan perkataan Marut yang mengatakan bahwa ia tidak akan melanggar janji mereka untuk tidak memacari wanita yang sama. Tetapi Lan sendiri yang mengatakan bahwa Mook tidak berarti baginya. Sehingga, ia akan terus mencoba mendapatkannya. Tak lama kemudian, ayah dan ibunya datang menanyakan keberadaan Mook dan alasan Lan tidak menghiburnya. Lan mengatakan bahwa Mook tidak sendirian dan ia tidak mau menghiburnya karena ia hanyalah suami yang tidak mencintainya. Mook meminta maaf karena ia sudah menangis seperti ini tetapi Marut menyuruhnya untuk tidak perlu berpura-pura kuat dan ia boleh menangis di hadapannya. Mook pun menyetujuinya dan membuat Marut merasa senang. Di sisi lain, Pets masih memainkan game di ponselnya sambil menangis untuk melupakan kejadian ini. Pum datang menghampirinya dan mengusap air matanya dan menyuruh Pets untuk menangis karena ia tidak terlihat lemah jika menangis. Pets pun menangis karena ia tidak tahu harus melakukan apa karena kejadian ini. Oleh karena itu, Pum mencoba menghiburnya. Marut melihat mereka dari kejauhan dan segera pergi. Namun, Pets melihatnya dan langsung menghampiri Marut dan memanggilnya. Pets langsung memeluknya dan menangis. Marut pun mencoba menenangkannya. Di sisi lain, Lan minum-minum karena banyak pikiran kejadian tadi. Tiba-tiba Nuts menelponnya tetapi Lan mengabaikannya. Marut datang dan memberitahu bahwa Mook akan tinggal di rumah ibunya hari ini tetapi Lan justru kesal karena dia tidak peduli. Marut menyuruhnya untuk ingat bahwa dirinya akan mendapatkan Mook dan Lan tidak boleh membalikkan perkataannya bahwa ia tidak mencintai Mook. Lan mengatakan bahwa ia akan mengingatnya dan membiarkan Marut melakukan semaunya. Marut pun menyuruhnya untuk tidak menyesali keputusannya ini karena ia orang yang tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba Nuts menelpon Lan tetapi Lan mengabaikannya lagi. Marut menyuruhnya untuk menyelesaikan perasaan Lan terhadap Nuts karena ia terlihat menghindari perasaannya. Marut juga mengatakan akan berhenti pura-pura menjadi pacar Lan dan akan menjalankan rencananya sendiri. Hal ini pun membuat Lan terkejut dan kesal lalu meninggalkannya pergi. Lan tidak bisa tidur karena perkataan Marut dan kamarnya terasa kosong tanpa Mook. Tiba-tiba ibunya menelpon menanyakan keadaan dirinya. Lan memberitahu bahwa dia hendak tidur dan Mook bermalam di rumah orang tuanya sendiri. Hal ini membuat ayahnya merasa kesal dan ingin memarahinya. Namun ibunya menjuruh suaminya diam dan mengikuti rencananya agar Lan merasa kasihan dengan Mook karena mereka tumbuh bersama saat kecil dulu sehingga putra mereka mau menemui dan menghibur Mook karena jika mereka mendesaknya maka Lan justru semakin menolaknya. Oleh sebab itu Lan pun memikirkan perkataan ibunya dan dirinya yang mencemaskan Mook. Lan tanpa sadar melaju ke rumah Mook dan menyuruhnya untuk sadar diri. Tiba-tiba bibiting melihat di kaca mobilnya dan membuat Lan sangat terkejut. Lan menanyakan keadaan Mook dan bibiting memberitahu jika Mook baik-baik saja ia mengurung diri di kamar dan tidak mau makan. Lan merasa heran mengapa keadaan-keadaan Mook bisa dianggap baik-baik saja oleh bibiting. Bibiting menggunakan cara itu agar Lan tersentuh hatinya tetapi bibiting tidak menyangka Lan justru menutup kaca mobilnya. Owak datang menghampiri Mook untuk menyuruhnya makan karena sejak pagi tadi ia tidak mau makan. Owak mencoba menghibur Mook dan menyuruhnya segera makan karena Mook harus peduli dengan kesehatannya sendiri. Tiba-tiba Mook merasa mual dan muntah-muntah karena ia tidak makan seharian dan hanya menangis saja. Tiba-tiba Lan datang membantunya dan membuat Mook terkejut karena kedatangan Lan ke rumahnya. Bibiting mengajak awak untuk keluar karena suaminya Mook sudah ada di sini dan sebaiknya mereka meninggalkannya. Mook menanyakan alasan Lan datang dan ia memintanya segera pergi karena ia tidak mau Lan melihat dirinya yang lagi terpuruk ini. Namun Lan tetap membantu Mook karena Mook tidak kuat berjalan Lan pun mengendongnya sampai ke kasur. Lan menyuruhnya makan karena Mook terlihat sangat lemas tidak makan seharian tetapi Mook menolaknya. Lan pun memaksa Mook untuk makan sehingga Mook pun mengatakan bisa memakannya sendiri. Akhirnya Mook pun makan bubur itu sambil merasa kesal dan heran karena tingkah Lan. Kemudian Lan memberikan pengompres untuk matanya yang bengkak dan hal ini membuat Mook mengatakan bahwa Lan tidak berubah. Dulu saat masih kecil Mook pernah menangisi ikan mas peliharaannya dan Lan menyuruh mengompres matamu karena terlihat bengkak dan jelek. Hal ini pun membuat Lan terpikirkan juga saat masa kecilnya bersama Mook dan ia mengatakan jika Mook tidak memancingnya bertengkar maka dia tidak akan memulai pertengkaran mereka. Mook bersandar di bawah Lan dan berterima kasih karena Lan sudah datang untuk menghilangkan kesepiannya. Lan mengatakan bahwa di rumah ini banyak orang seharusnya Mook tidak merasa kesepian namun Mook mengatakan bahwa ia hanya ingin ditemani oleh Lan. Lan hampir saja terbawa suasana tetapi Mook kembali duduk dan menyuruhnya untuk pulang terserah Lan akan pergi kemanapun. Namun Lan malah mengatakan akan menginap di sini karena ia tidak mau menyetir larut malam dan membuat Mook terkejut. Tiba-tiba Pat datang membawa bantal dan ingin tidur bersama kakaknya. Ia pun terkejut melihat Lan ada di sana. Pat tidak mengizinkan Lan tidur di kasur dan ia menyerobot tidur di sebelah Mook agar Lan tidak bersama kakaknya. Akhirnya Lan harus tidur di lantai. Setelah semua tidur Mook terbangun dan khawatir dengan Lan yang tidur di lantai. Ia mengambil selimut untuk Lan dan menyelimuti Lan agar tidak kedinginan lalu kembali tidur. Namun Lan terbangun dan melihat selimut ada di tubuhnya. Lan tidak menyangka bahwa Mook peduli dengan dirinya sampai memberikan selimut kepadanya. Keesokan harinya mereka sarapan bersama tetapi ibu nyamuk masih tidak selera untuk makan. Bibiting terburu-buru menghampiri mereka dan mengatakan ada tamu yang datang. Lan pun terkejut melihat kedatangan Marut ke rumah Mook. Marut memberikan salam kepada ibunya Mook dan melirik ke arah Lan. Ia tidak menyangka bahwa Lan ternyata bermalam di rumah Mook. Karena malam itu Lan mengajak Marut untuk pergi tetapi ia menolaknya dan Lan mengatakan kepada Marut bahwa ia akan bermalam di tempat lain. Marut tidak mengira bahwa Lan bermalam di rumah Mook. Mook melihat mereka yang saling bertatapan tajam. Marut mengajak Lan mengobrol berdua. Marut mengingatkan Lan jika dirinya tidak akan melanggar perjanjian mereka untuk tidak menyukai wanita yang sama. Sehingga ia menanyai Lan untuk yang terakhir kalinya apakah Lan mencintai Mook. Lan pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencintai Mook dan teguh pendirian. Marut pun mengatakan bahwa ia tidak suka berhianat ataupun dihianati. Sehingga Lan sebaiknya mengingat ucapannya itu dan tidak menyesalinya. Kemudian mereka menghadiri pemakaman ayahnya Mook dan satu persatu menaruh bunga untuk berpamitan. Di saat Mook hendak menaruh bunga ia lemas dan hendak terjatuh sehingga dengan sigap Lan dan Marut langsung memegangnya. Namun Lan kalah cepat dengan Marut dan ia juga tidak bisa melakukan apapun karena ia sudah berjanji tidak akan mengkhianati temannya sendiri. Tiba-tiba Lan mendapat telpon dari Nudge sehingga ia pergi untuk mengangkat telponnya. Lan bertanya kepada Nudge alasan melepon dirinya. Nudge mengatakan bahwa ia sudah sampai di pemakaman. Lan pun terkejut karena Nudge datang. Ia tidak tahu bagaimana ia mengetahui kejadian ini. Ternyata Nudge menelpon untuk menanyakan pemakaman ayahnya Mook karena ia melihat postingan di sosial media Mook bahwa ayahnya meninggal. Hal ini pun membuatnya untuk mencari kesempatan untuk mendekati Lan. Dan benar saja Nudge langsung pura-pura terkilir karena sepatu Hills-nya dan membuat Lan menolongnya. Di sisi lain Mook penasaran mencari Lan karena tiba-tiba tidak ada di belakangnya. Awag bertanya kepada Mook apa yang sedang ia cari dan Nudge juga ikut menanyainya. Lak langsung memberitahu bahwa Lan tadi berjalan ke arah sana. Mook pun menyusul Lan dan Marut ikut bersamanya. Nudge menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Lan dan Lan terlihat khawatir dengan keadaan Nudge. Ia memeriksa kaki Nudge yang terkilir dan menanyakan keadaannya. Mook dan Marut datang dan melihat mereka. Nudge melihat Mook datang sehingga ia langsung menggunakan hal ini untuk mengejek Mook karena Lan ada bersamanya. Karena Lan mengkhawatirkan Nudge seperti ini membuat Nudge mengatakan bahwa Lan seperti saat mereka masih saling mencintai saat sekolah dulu. Dan Lan juga mengkhawatirkan Nudge saat kakinya terkilir dan ia mengabaikan Mook. Hal ini ia manfaatkan untuk membuat Lan memikirkan masa lalunya dan ingin mengubah perasaan Lan untuk kembali dengan dirinya. Tiba-tiba Mook datang menghampiri mereka dan ayahnya tetapi Nudge masih terkilir dan membuat Lan khawatir. Lan mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Nudge ke pemakaman sehingga Mook tidak perlu melakukan hal ini. Hal ini pun membuat Marut jadi heran dengan tingkah temannya. Mook pun tidak mempermasalahkan hal itu dan menyuruh Nudge untuk datang ke pemakaman bersama Lan. Kemudian Mook dan Marut kembali ke pemakaman meninggalkan mereka. Dan hal itu ternyata dilihat oleh Lak dan Danai. Danai bertanya kepada Lak apa perlu melakukan hal seperti ini untuk merusak hubungan Lan dengan Mook. Lak menyuruhnya sadar diri bahwa Danai bisa menjadi seperti ini karena dirinya dan Danai harus mengikuti rencananya agar adiknya bercerai dengan Mook agar perusahaan tidak diambil alih. Lan terpikirkan ide untuk membuat Mook marah dan semua orang terkejut. Ibu Lan bertanya kepada Lak dan Danai tentang keberadaan Lan karena sudah menghilang tiba-tiba. Tak lama kemudian Lan datang mengendong Nuj untuk menuju pemakaman dan membuat semua orang terkejut. Mook melihat hal itu dan merasa kesal. Dan Lan terlihat sangat sengaja melirik ke arah Mook untuk mengejeknya bahwa ia bersama Nuj. Orang Tualan merasa kesal karena Lan terlihat berlebihan membantu temannya yang terluka hingga mengendongnya seperti ini. Awak pun terpikirkan ide sehingga ia menawarkan diri untuk mengecek kaki Nuj dan mengantarnya ke rumah sakit. Tetapi Nuj langsung menolaknya dengan kesal. Keluarga Lan pamit untuk pulang kepada keluarga Nyamuk. Ayahnya Lan menasihati Lan agar Lan ikut bersama keluarga Nyamuk pulang tetapi Lan akan mengantarkan Nuj sehingga membuat kedua orang tuanya kesal. Lan tersenyum bahagia karena rencananya berhasil dan meninggalkan mereka pergi. Marut masih heran dengan kelakuan Lan ini dan tidak menyangka Lan akan melakukan hal ini. Kedua orang tua Lan masih kesal dengan kelakuan Lan di pemakaman bukannya menghibur Mug Lan membantu teman lain. Ayahnya Lan juga merasa kasihan dengan keluarganya Mug karena ayahnya Mug pergi mendadak meninggalkan anak-anaknya yang masih muda. Hal ini pun membuat dirinya juga khawatir jika dirinya akan meninggal seperti ayahnya Mug padahal anak-anaknya masih belum mapan. Oleh karena itu ayahnya Lan mendapat ide untuk melakukan rencana. Kemudian Owak memanggil Mug dan memberitahu jika sebaiknya Mug berhati-hati dengan Nuj dan 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 Owak memberitahu bahwa dirinya melihat Lak dan Danai mengobrol saat di pemakaman. Owak yang masih mengatur jadwal Mug sebagai DJ tidak sengaja mendengar pembicaraan Lak dan Danai. Mereka bersekongkol untuk memisahkan Mug dengan Lan sehingga Owak merasa khawatir dengan Mug. Mendengar hal ini membuat Mug merasa tertantang dan semakin ingin bertahan karena ternyata mereka ingin memisahkannya dengan Lan. Ia meminta Owak untuk tidak mengkhawatirkannya karena ia bisa mengatasi hal ini. Di sisi lain, di rumah Marut terasa sangat canggung karena Marut dan Lan saling diam dan hal ini membuat Pum merasa tidak nyaman dan menanyakan apa yang terjadi tetapi Marut menyuruhnya pergi jika tidak suka dengan ketenangan. Tiba-tiba beli rumah berbunyi sehingga Pum menawarkan diri untuk melihatnya. Pum membawakan sebuah kotak besar dan memberitahu jika ini paket untuk Lan. Ternyata Lan meminta karyawannya untuk mengirimkan dokumen berkas laporan perusahaan selama beberapa tahun kebelakang untuk mengecek laporan keuangan dan menyuruh karyawan itu untuk mengirimkan ke alamat Marut dan merahasiakan hal ini. Mereka pun langsung membuka berkas yang banyak itu dan Lan mulai mencoba mencari hal yang menyebabkan Lan juga masih tidak tahu apakah ini laporan yang asli karena setiap ayahnya mengirimkan email untuknya terlihat ada ketidak cocokan angka penghasilan sehingga ini dapat membahayakan perusahaan padahal laporan ini harus melewati pengecekan lag. Pu menawarkan diri untuk menggunakan skill meretasnya untuk mencari dokumen laporan yang asli. Lan merasa bahwa tidak ada yang bisa menutupi kebenaran sehingga ia harus menyelamatkan perusahaan ayahnya ini. Marut melihat temannya yang sangat bersemangat dan percaya diri ingin menyelamatkan perusahaan ayahnya. Di sisi lain Pets menanyakan keberadaan ibunya ke bibiting ternyata ibunya bersama bibit Pat. Tiba-tiba ia melihat Muk dan Awak membawa koper sehingga ia langsung mengejarnya. Pets mengejar mereka dan menanyakan mau pergi kemana mereka. Muk memberitahu bahwa ia harus kembali ke rumah Marut untuk ikut bersama suaminya. Pets meminta ikut karena ia tidak mau sendirian. Lan masih sibuk dengan berkas yang berserakan di mejanya untuk mencari hal yang mencurigakan. Tiba-tiba Marut datang menawarkan diri untuk bantunya dan membuat Lan merasa senang akhirnya mereka saling membantu. Tiba-tiba Muk mendengar beli pintu berbunyi dan melihat Muk, Pets, dan Awak datang. Muk membawa makanan Pets penasaran di mana Marut dan Lan. Pum mengatakan bahwa mereka sedang bekerja di atas dan ia akan segera memanggilkannya. Lan dan Marut yang masih bekerja diberitahu oleh Pum bahwa Muk dan yang lainnya datang dan apakah mereka harus memberitahukan hal ini kepada Muk? Lan merasa jika sebaiknya mereka merahasiakan rencana ini karena semakin sedikit yang tahu maka semakin bagus. Pum menyuruh mereka untuk membereskan berkas yang berserakan ini. Marut pun menyetujuinya dan memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Muk minta maaf karena dirinya yang sering merepotkan Marut tinggal di rumah ini. Marut menyuruhnya untuk tidak sungkan untuk menganggap rumahnya juga rumah Muk. Mereka memutuskan untuk makan lebih dulu karena Lan tidak turun juga. Marut melakukan rencananya untuk memberikan perhatian lebih untuk Muk. Muk pun merasa kesal dan menuju ke atas untuk menemui Lan dan membuat Muk datang dan melihat Lan yang sedang asik bermain game di laptopnya dan mengacukan ajakan Muk untuk makan. Karena merasa kesal, Muk menutup laptopnya dan menyuruhnya untuk turun dan makan. Karena Muk menarik tangan Lan, tetapi Lan menolaknya sehingga Muk tidak sengaja terjatuh di pangkuannya. Muk meminta Lan untuk turun makan karena ia ingin melihat wajahnya dan menanyai apakah Lan merindukannya. Lan merasa jika sebaiknya Muk tidak berada di dekatnya karena Muk akan terluka sehingga ia harus menolak Muk. Muk dilempar ke lantai dengan keras dan membuat Marut yang baru tiba terkejut dan langsung menolong Muk. Marut memarahinya karena Lan tidak perlu melempar Muk seperti itu karena ia bisa menyakiti Muk. Di sisi lain, Patch masih khawatir dengan mereka bertiga jika bertengkar. Pum menyuruhnya tenang dan makan saja. Owak sangat senang karena Pum memperlakukannya dengan baik sedangkan terkejut mendapatkan notifikasi berita tentang Lan. Media memberitakan tentang Lan yang akan menjadi wakil presidir sehingga ia langsung lari ke atas untuk memberitahukan hal ini kepada Lan. Pum mengatakan bahwa ada berita rumor Lan akan menjadi wakil presiden di perusahaan ayahnya sebagai putra tunggal ahli waris. Mereka pun terkejut dan mengira jika hal ini tidak mungkin rumor tanpa ada dasarnya. Lan dengan santanya mengatakan bahwa ini pasti ulah ayahnya yang membocorkan ke media. Dan benar saja Lan yang membaca berita itu langsung marah dan menemui ayahnya untuk menanyakan hal ini. Lan menanyakan alasan ayahnya memberikan perusahaan kepada Lan yang tidak bertanggung jawab itu sedangkan dirinya yang memperjuangkan perusahaan tidak dianggap oleh ayahnya. Dan yang mencoba menenangkan istrinya tetapi Lan justru marah-marah dan membentak ayahnya bahwa ia tidak terima hal ini karena ayahnya tidak menganggapnya selama ini. Ayahnya marah karena Lan berani membentaknya dan ia mengingatkan Lan bahwa ia tidak memberikan perusahaan kepada Lan. Ia hanya ingin memberikan posisi ini untuknya dan Lan masih menjadi orang penting di sana. Tetapi Lan tetap merasa kesal karena hal ini padahal ayahnya memberitahukan bahwa perusahaan ini bukan milik seseorang tetapi milik keluarga bersama-sama. Ibunya Lan datang mendengar keributan suaminya dengan Lan dan menanyakan alasannya. Ayahnya masih tidak menyangka bahwa Lan seperti ini padahal perusahaan ini milik mereka bersama dan ia ingin memberikan bagian Lan untuk menjadi wakil presidir di sana. Lan tidak merasa penting karena ia tidak akan mengambil posisi itu dan tidak bekerja di perusahaan ayahnya. Mug pun memarahinya karena Lan seharusnya bertanggung jawab untuk hal ini demi perusahaan keluarganya. Lan menyuruhnya untuk tidak ikut campur memerintahnya karena tidak ada siapapun yang bisa memerintahnya. Danai mencoba menenangkan Lak tetapi Lak justru memarahinya karena Danai tidak cakap dalam pekerjaan sehingga Menyuruh Danai untuk pergi karena Danai tidak membantu apapun. Lak merasa kesal dan bertekad akan membuktikan bahwa dirinya yang pantas di hadapan ayahnya. Danai pun merasa kesal karena perkataan Lak sehingga ia pergi dengan marah. Di sisi lain Lan mengambil kopor Mug dan dirinya. Ia menyuruh Mug memilih untuk pergi dari sini atau ia yang akan pergi karena ia tidak mau melihat muka Mug. Mug mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan perasaan Lan karena ia menikah bukan karena mencintainya sehingga ia akan ikut bersama Lan sampai kontrak mereka habis. Lan pun merasa kesal dan mengatakan bahwa ia akan kembali dengan Nudge. Mereka saling berebut kopor dan mempertahankan keinginan mereka. Lan pun kesal dan mengatakan bahwa ia akan pergi menemui orang yang ia cintai tetapi Mug menghalanginya. Mug mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan Lan yang mencoba menyakitinya dengan menyebut Nudge karena ia tidak punya perasaan apapun dengan Lan. Marut merasa kesal melihat Lan seperti ini sehingga ia bertanya apakah Lan tidak keberatan jika Marut akan mendekati Mug? Lan pun menjawab apa yang akan dilakukan oleh Marut. Marut pun mengatakan kepada semua orang bahwa selama ini ia berpura-pura menjadi pacar Lan dan sekarang Mug harus bersiap-siap karena ia akan mendekatinya. Semua orang pun terkejut dan membuat pet tidak memperbolehkannya karena Marut akan menjadi selingkuhannya dikarenakan Mug sudah resmi menikah dengan Lan. Mug juga mengancam Lan untuk menuntutnya jika Lan tetap ingin bersama Nudge karena ia akan dianggap selingkuh oleh hukum. Pat juga mengatakan jika mereka tetap seperti itu maka mereka melakukan tindakan yang ilegal dan akan mendapatkan sanksi. Oag juga membacakan denda yang harus dibayar suami yang tertangkap berselingkuh kepada istri. Hal ini pun membuat Mug semakin percaya diri dan mengancam Lan bahwa ia akan mengumpulkan bukti perselingkuhannya dan mendapatkan keuntungan. Lan pun sangat kesal karena kelakuan Mug yang seperti ini dan pergi meninggalkannya pergi. Mug hendak mengejarnya tetapi Marut menghalanginya dan menyuruhnya untuk menunggulan tenang tetapi Mug marah dan menyuruh Marut untuk tidak mendekatinya seperti ini berpura-pura menjadi timnya karena ia tidak suka triknya. Lan pun pergi melaju dengan mobilnya meninggalkan rumah Marut. Di sisi lain Pets menarik Marut untuk bicara berdua dengannya. Ia marah kepada Marut karena kelakuannya yang seperti ini. Marut menyuruhnya sadar diri jika dirinya juga manusia biasa dan tidak sempurna yang dibayangkan oleh Pets. Ia menyuruh Pets tidak memerintahnya karena ia adalah bosnya. Ia juga menyuruh Pets tidak ikut campur dengan urusan orang dewasa karena ia masih anak kecil. Pets pun merasa kesal dan mendorong Marut ke dalam kolam. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan anak kecil dan sebaiknya Marut tidak meremehkannya. Di sisi lain Mook masih diam dan memikirkan kejadian tadi. Owak bertanya kepada Mook apakah Mook ini sebenarnya masih mencintai Lan? Owak mengatakan bahwa Mook tidak boleh lupa rencana mereka dan jatuh cinta kepada Lan karena Mook akan terluka. Mook pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan lupa rencananya dan harus mempertahankan Lan selama setahun ini. Mook juga menyuruhnya untuk tidak berkata seperti itu karena ia tidak mencintai Lan. ia harus menjalankan rencananya dan membuat Lan jatuh cinta kepadanya. Di sisi lain Nuts melihat berita tentang Lan yang akan menjadi wakil presiden dan tiba-tiba berumahnya berbunyi ia melihat ke depan pintu dan membukanya. Ternyata Danai datang ke rumahnya dan ia adalah pacar Nuts. Danai langsung memeluk dan mencium Nuts dan memberitahu bahwa ia sedang kesal karena istrinya yang terus terobsesi dengan perusahaan. Ternyata Danai ada di parkiran rumah Nuts saat Mook dan Lan ada di sana. Ia juga melihat rekaman CTP yang memperlihatkan Lan yang curiga bahwa Nuts punya pacar. Danai meminta Nuts untuk tidak berhubungan lagi dengan Luck karena jika tidak Luck akan terus menguasai Nuts dan merusak hubungan mereka. Namun Nuts mengatakan bahwa ia harus membuat Lan dan Mook bercerai. Danai pun mengatakan bahwa ia yang akan mengurusnya. Tiba-tiba Nuts mendapat telpon dari Lan yang meminta bertemu sehingga Nuts bersembunyi dari Danai untuk mengangkat telponnya. Nuts minta maaf karena ia sedang ada urusan dan mengajak bertemu besok saja. Nuts merasa senang karena Lan menelponnya dan ingin bertemu dengannya. Namun Lan melihat mobil Nuts ada di parkiran dan membuatnya bingung mengapa Nuts tidak mau menemuinya. Di sisi lain Nuts merasa jika sebaiknya ia meninggalkan Danai karena dulu saat ia tahu jika Danai ternyata sudah punya istri demi posisi pekerjaan Danai ia rela menjadi selingkuhannya. Oleh karena itu Nuts merasa senang karena ia berhasil mendapat perhatian Lan lagi dan ia tidak akan melepaskan Lan yang akan menjadi wakil presiden di perusahaan dibandingkan dengan Danai. Lan yang hendak pergi pun terkejut dan heran melihat mobil Danai yang ada di parkiran apartemen Nuts sehingga ia mencoba menelpon Danai dan menanyakan keberadaannya dengan alasan ingin minta bantuannya. Danai mengatakan bahwa ia sedang merada di luar dan ada urusan. Lan bertanya tentang pendapat Danai dan Lak tentang berita rumor itu. Namun Danai meminta Lan tidak perlu khawatir karena mereka menganggapnya hanya rumor saja. Di sisi lain Mook melihat buku yang ingin ia baca tetapi ia tidak sampai mengambilnya karena ada di rak atas dan tiba-tiba Marut datang untuk mengambilkan buku itu. Marut bertanya kepada Mook apakah ia ingin membaca buku ini padahal ia belum tentu mengizinkannya. Mook langsung mengatakan jika ia juga tidak begitu penting untuk membaca buku itu. Mook yang hendak pergi dari sana dihadang oleh Marut dan membuatnya kesal. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari Nuts yang mengirimkan pesan suara kepadanya. Pesan suara itu adalah rekaman milik Lan yang menanyakan keberadaan Nuts dan ingin menemuinya. Hal ini pun membuat Mook merasa kesal. Ternyata Nuts dengan sengaja mengirimkan rekaman itu agar dapat mengejek Mook karena Lan akan segera kembali kepadanya. Luck minum di bar karena ia masih tidak mau menerima ayahnya akan memberikan posisi wakil presiden kepada Lan adiknya yang tidak bertanggung jawab itu. Tak lama kemudian Rawin datang. Rawin mencoba menenangkan Luck tetapi Luck tetap saja tidak mau menerima hal ini karena ia menganggap dirinya yang sudah bekerja sangat baik untuk perusahaan dan ia menginginkan semuanya. Pulangnya Rawin mengajak Luck yang sudah kebanyakan minum ke dalam mobilnya Luck. Rawin hampir saja mencium Luck tetapi Luck malah memanggil nama Danai sehingga Rawin langsung keluar dari mobil. Rawin pun menelpon Lan untuk memintanya datang dan membawa Luck pulang. Di sisi lain Patch masih merasa kesal karena ucapan Marut yang menganggapnya masih bocah di bawah umur dan mencampuri urusannya. Patch pun mengambil kalender dan menandai hari ulang tahunnya dan bertekad akan membuktikan bahwa pada ulang tahunnya nanti ia akan membuktikannya kepada Marut. Lan pun datang dan melihat mobil Luck yang ada di sana. Kemudian Lan melihat ke dalam dan melihat Luck yang sudah kebanyakan minum. Ia terkejut dengan datangnya Rawin dari belakang. Rawin mengatakan bahwa ia menghibur Luck yang sedih karena berita posisi Lan. Rawin juga minta bantuan Lan untuk mengantar Luck karena jika ia yang mengantarnya Danai akan tidak suka. Di sisi lain Muk merasa khawatir dengan pesan suara yang dikirim Nudge dan ingin tahu keadaan Lan. Ia terus berdebat dengan dirinya sendiri untuk mengirimi pesan Lan atau tidak. Muk berusaha untuk tenang dan tidak mengkhawatirkan pesan suara itu. Sesampainya di apartemen keluarganya Lan menelpon Danai dan mengatakan bahwa ia mengantarkan Luck. Ia juga menanyai mengapa Danai tidak memberitahukan jika Luck merasa sedih karena berita itu. Danai mengatakan bahwa ia tidak ingin Lan banyak pikiran. Kemudian Lan merawat kakaknya itu dengan baik. Tiba-tiba Luck tersadar dan melihat Lan ada di sana. Lan mengatakan bahwa ia sudah menelpon Danai. Luck pun merasa kesal karena ia sedang tidak mau bertemu dengan Danai. Ia juga menyuruh Lan untuk pergi. Lan pun terkejut mendengar ucapan Luck yang mengatakan bahwa ia sangat benci kepada Lan. Lan memberitahu bahwa ia tidak akan menerima posisi itu tetapi Luck justru merasa kesal karena mau tidak mau Lan yang tidak kompeten ini akan mendapatkan posisi itu. Luck berharap dan memintanya untuk menyerah saja karena Lan orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak pantas menerima posisi itu. Lan pun terkejut mendengar ucapan kakaknya yang sangat benci kepadanya bahkan tidak percaya dengan usahanya. Saat Lan keluar menuju parkiran ia terus memikirkan ucapan Luck kepadanya tadi. Tanpa ia ketahui ternyata ada orang yang mengikutinya dengan membawa tongkat besi. Lan hendak menelpon ayahnya tetapi ayahnya tidak sedang membawa ponselnya sehingga ia tidak tahu jika Lan menelponnya. Setelah melihat telpon dari Lan ia mencoba menjawabnya tetapi ternyata telponnya sudah terputus. Ternyata Lan yang hendak masuk ke mobilnya terpukul dari belakang hingga terjatuh tidak berdaya. Orang itu pun mengambil dompetnya lalu pergi. Ayahnya terus menelponnya tetapi Lan tidak sadarkan diri terbaring di sebelah mobilnya. Ayahnya merasa khawatir dan kesal karena Lan tidak mau menjawabnya. Istrinya datang dan menenangkannya karena mungkin Lan tidak ingin bicara dengannya. Lan pun tersadar dan melihat ponselnya terus berdering ia hendak meraihnya tetapi badannya sangat lemas. Di sisi lain Rawin kembali dan masuk ke mobilnya. Tak lama kemudian Lan sadarkan diri dan melihat Muk sudah ada di sana. Muk dengan sangat khawatir melihat Lan yang terbaring tak berdaya di sebelah mobilnya. Kemudian Danai datang dengan mobilnya dan terkejut melihat Muk dan Marut yang sedang membantu Lan. Lan masih belum sadar sepenuhnya tetapi ia tahu bahwa ia dipukul dari belakang. Mereka pun menolong Lan untuk duduk dan menunggunya sadar sepenuhnya. Lan bertanya kepada Muk mengapa ia bisa tahu dirinya ada di sini. Ternyata Muk diam-diam memasang aplikasi pelacak di ponsel Lan. Lan tidak tahu jika Muk memasang aplikasi pelacak pada ponselnya dan karena hal itu tadi Muk merasa khawatir dengan Lan dan melihat ponsel Lan yang aneh karena ternyata bukan di apartemen Nudge. Muk bersama Marut datang ke lokasi itu. Muk tidak tahu jika ini apartemen keluarganya Lan dan Marut memberitahunya dan hendak naik. Kemudian Danai datang dengan mobilnya dan melihat mereka sehingga ia membantunya juga. Muk menyuruhnya mencari tahu musuh yang telah mencelakai Lan ini namun Lan justru mengatakan jika musuhnya itu hanyalah Muk dan ia terus mencurigai Muk. Tiba-tiba security datang memberikan dompet yang ia temukan di dekat sini. Hal ini pun membuat mereka semakin curiga karena sangat aneh karena orang itu hanya mengambil dompet Lan saja. Marut meminta security untuk mengecek CCTV. Danai menolakan diri untuk mengurus rekaman CCTV dan menyuruh mereka membawa Lan ke dokter. Sesampainya di rumah Marut mereka masih memikirkan motif dan pelaku. Lan mengatakan bahwa ia masih belum bisa memikirkannya dan ia ingin menyendiri dulu. Ia juga melarang yang lain mengikutinya karena ia ingin istirahat sendiri. Di sisi lain Danai bersama petugas keamanan melihat CCTV dan tidak ada yang terlihat. Namun Danai terkejut melihat Rawin ternyata ada di sana juga dan tertangkap CCTV. Lan membaringkan badannya yang penuh memer itu di kasurnya. Tiba-tiba Muk datang mengejutkannya dan membuatnya kesal. Muk datang untuk mengumpres memar di punggung Lan. Awalnya Lan menolaknya tetapi ia tidak bisa melakukannya sendiri sehingga ia membiarkan Muk melakukannya. Muk merasa khawatir melihat Lan seperti ini dan ia menyuruhnya untuk berhati-hati karena ia tidak mau melihatnya mati. Malam harinya Lan terlihat demam sehingga Muk mencoba mengecek suhunya dan benar saja Lan mengalami demam. Muk pun mengumpres badan dan dahilan semalaman. Muk tidak berhenti mengumpres Lan hingga ia lelah tertidur. Tak lama kemudian Lan bangun dengan mata yang sayup dan memanggil nama Nudge karena ia melihat Muk sebagai Nudge dan hal ini membuat Muk merasa sedih dan kecewa. Muk merasa kesal dan mengumpatinya karena Lan tidak tahu terima kasih dirinya lah yang merawatnya. Saat hendak pergi Lan justru menariknya dan masih menganggap Muk sebagai Nudge. Hal ini pun semakin membuat Muk kesal dan pergi meninggalkannya. Muk pergi ke balkon dan masih merasa kesal karena Lan tidak pernah menganggapnya. Tiba-tiba Marut datang dan memberitahu jika dirinya lah yang melihat Muk. Muk merasa kesal karena Marut terus mengajaknya bertaruh bahwa ia akan terus mendekati Muk sehingga saat cerai setahun ke depan ia sudah menunggunya. Ternyata hal ini dilihat oleh Lan dari kejauhan. Marut mengajak Muk untuk melakukan perjanjian. Jika Muk bercerai dalam setahun ini maka ia menganggap Muk memberikan kesempatan untuknya. Muk menolaknya karena hal itu hanya menguntungkan Marut saja. Marut malah memegang tangan Muk dan melihat cincin pernikahannya. Marut berjanji akan membuat Muk untuk tidak menyesalinya saat melepas cincin tersebut. Namun Muk mengatakan bahwa ia tidak perlu Marut menjadi alasan karena sekarang pun dia tidak akan menyesalinya. Marut tetap bersikeras akan membantu dan menekati Muk sampai menunggunya bercerai. Mendengar hal ini membuat Lan kepikiran dan melihat cincin pernikahannya. Lan berbaring di sopa dengan badannya yang masih terasa sakit. Ia melihat Muk yang sedang menyapu lantai dan membuat kebisingan. Tiba-tiba Muk menghampiri Lan dan hendak mengecek suhunya dan membuat Lan terkejut. Muk memaksa Lan untuk tetap berbaring karena ia perlu mengecek suhu badannya. Muk mengatakan bahwa ia melakukan ini karena kedua orang tua Lan. Lan malah menyuruhnya membiarkannya mati saja. Namun Muk marah kepadanya karena seharusnya mereka tidak membicarakan kematian. Karena malas berdebat Lan hendak pergi dari sana tetapi Muk malah menghalanginya sehingga mereka bertengkar. Muk pun menyuruhnya menggantikan pekerjaannya karena Lan terlihat sudah pulih. Di sisi lain Lak menghampiri Rawin di kantor. Rawin memberikan masukan bahwa sebaiknya Lak mengatasi penyebab yang membuatnya stres air-air ini dan ia akan mendukungnya. Tanpa mereka ketahui ternyata Danai ada di sana dan menguping pembicaraan mereka. Lan menggantikan pekerjaan rumah sedangkan Muk duduk menikmati segelas minumannya. Tiba-tiba Lan mendapat telpon dari ayahnya dan membuat Muk merasa penasaran siapa yang menelpon suaminya. Lan pergi keluar untuk mengangkat telpon dan hal ini membuat Muk semakin penasaran dan mengikutinya. Lan langsung memarahi ayahnya karena berita yang ayahnya sebarkan dan ia tidak akan menerima posisi itu. Hal itu didengar oleh Muk dari kejauhan. Ayahnya sangat marah karena nantinya Lan tetap harus bertanggung jawab terhadap perusahaan. Setelah mengangkat telpon itu Lan merasa pusing dan lemas hingga hampir terjatuh. Muk hendak membantunya tetapi ternyata Nuj datang terlebih dahulu. Muk pun terkejut melihat Nuj datang ke rumah Marut ini. Ternyata hal ini dipantau oleh Marut yang ada di kantornya melalui kamera CTP. Marut pun tersenyum karena rencananya berhasil. Ternyata dia yang memberitahu Nuj bahwa Lan sakit demam dan memberikan akses Nuj untuk datang. Marut merencanakan hal ini karena ia mau Muk melihat Lan dan Nuj bersama dan ini kesempatan dirinya untuk mendekatinya. Saat sedang asik menonton ternyata Pum datang dan terkejut melihat rencana licik bosnya. Pum mengatakan jika hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh Marut. Namun Marut mengatakan bahwa ia mendekati Nuj yaitu musuh mereka agar ia bisa tahu rencananya. Muk dan Nuj saling berebut untuk memeriksa keadaan Lan. Lan pun tersadar dan melihat Nuj ada di depannya. Nuj mengatakan bahwa ia diberitahu oleh Marut tentang keadaan Lan dan akhirnya dia datang ke sini. Hal ini pun membuat Lan merasa kesal karena ternyata ini rencana Marut. Namun di kesempatan ini Lan langsung bertingkah seolah sangat merindukan Nuj agar membuat Muk marah. Namun Muk malah mengambil ponselnya dan merekam mereka berdua yang sedang berduaan. Muk mengatakan bahwa sebaiknya Lan tidak perlu berpura-pura mendekati Nuj untuk menyakiti dirinya karena Muk tidak punya perasaan apapun terhadapnya. Nuj langsung menghina Muk yang terus mempertahankan Lan padahal ia tidak dicintai olehnya. Muk pun hanya tersenyum membalas hinaannya kepada Nuj sebagai selingkuhan suaminya. Lan menyuruh Muk untuk tidak ikut campur dalam hubungannya dengan Nuj dan mengajak Nuj untuk memikirkan hubungan mereka ke depan. Lan dan Nuj langsung berdiskusi berdua tanpa peduli kepada Muk di sana. Muk tidak memperdulikan mereka dan memberitahu bahwa ia memiliki bukti dan akan terus mengumpulkan bukti perselingkuhan mereka dan akan menuntutnya nanti. Kemudian Muk pergi keluar dan berusaha meyakinkan dirinya agar tidak bersedih karena kejadian tadi karena ia tidak mencintai Lan. Tiba-tiba Muk mendapat telpon dari ayahnya Lan. Ayah Lan menanyakan keberadaan Lan dan menyuruh Muk untuk membuat Lan menerima posisinya sebagai wakil presiden. Muk meminta bertemu dengan ayah mertuanya untuk membahas sesuatu sebelum meyakinkan Lan menerima posisi itu. Di sisi lain, Nuj terus mencoba mendekati Lan dengan memberitahu bahwa dirinya yang masih mencintai Lan dan akan menunggunya. Nuj memeluknya dan membuat Lan terkejut dan bingung dengan hatinya. Tiba-tiba Muk datang dari depan dan hendak menuju mereka. Melihat hal itu, Lan langsung menggunakan kesempatan ini untuk membuat Muk merasa kesal dan membuktikan bahwa ia mencintai Nuj. Di sisi lain, Patch masih asik selfie sendiri dan terkejut melihat Marut ada di belakangnya. Marut menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Patch karena ia memberikan berkas game milik Patch yang akan dirilis perusahaannya. Patch langsung mengambil berkas itu dan mengatakan ia akan bersungguh-sungguh dalam hal ini. Marut menyuruhnya untuk tidak lupa dengan deadline pengumpulan jika tidak ia tidak mau merilisnya. Di sisi lain, Nuj menyiapkan bubur untuk Lan dan menggunakan hal ini untuk mendekatinya. Namun tiba-tiba, berumah berbunyi sehingga Lan langsung menuju pintu. Ternyata Owak datang dan memberitahukan bahwa dirinya diminta oleh Muk untuk mengawasi Lan yang masih sakit. Hal ini pun membuat Nuj merasa kesal karena kedatangan Owak. Owak langsung menarik Lan dan menjauhkannya dari Nuj. Di sisi lain, Muk datang ke ruangan ayah mertuanya untuk membahas sesuatu yang ia ingin bahas bersama. Muk menceritakan kejadian penyerangan Lan saat di Korea dan kejadian air-air ini untuk mencari pelaku dan siapa kemungkinan dalam dibalik semua ini. Muk mengatakan bahwa sebaiknya mencari tahu siapa yang akan diuntungkan jika Lan mengalami hal ini. Ayahnya Lan merasa jika pesaingnya tidak mungkin sampai seperti ini. Hal ini ternyata didengar oleh lak yang ada di depan pintu. Saat hendak pergi, Danai memanggil Muk untuk membicarakan hal penting. Danai memberikan rekaman CTP di parkiran tempat kejadian penyerangan Lan. Danai mencoba mendekati Muk juga dan hal ini membuat Muk sadar dan langsung berdiri dari kursinya. Muk mengatakan jika mungkin Rawin tidak sengaja berada di sana dan ia masih belum bisa percaya rekaman itu tanpa bukti lain. Muk masuk ke ruangan Rawin sambil memikirkan kejadian penyerangan Lan yang ia alami bersamanya. Tiba-tiba Rawin bertanya alasan Muk datang padahal ia sedang tidak bekerja. Muk mencari alasan bahwa ia hendak menanyakan perkembangan tim desain. Oleh karena itu Rawin mengatakan bahwa ia akan membahas desainnya. Muk terus melihat Rawin yang menggambar dengan tangan kirinya. Tiba-tiba Rawin menulis menggunakan tangan kanan dan membuat Muk terkejut. Muk menanyakan hal itu dan Rawin mengatakan bahwa dulu ia pernah digips tangan kirinya sehingga ia sekarang mahir menggunakan kedua tangannya. Rawin menyuruh Muk untuk tidak terkejut karena Muk belum tahu dirinya lebih mengejutkan Muk nantinya. Di sisi lain Owak terus berusaha memisahkan Lan dan Noach. Lan pun merasa kesal karena Owak terus mengganggu mereka begitu pun dengan Noach. Noach sudah kehilangan kesabarannya sehingga Lan menariknya agar tidak bertengkar dengan Owak. Lan menyarankan Noach untuk pulang istirahat karena ia juga ingin istirahat. Noach mengiyakannya dan mencium pipi Lan dan membuat Owak terkejut. Lan pun mengantarkan Noach keluar untuk pulang. Lan menelpon Marut dan menanyakan rencananya membawa Noach ke rumahnya. Marut membenarkan jika ia membawa Noach ke rumahnya agar Muk dan Lan segera bercerai dan ia bisa bersama Muk. Pat dan Pum terkejut mendengar pembicaraan Marut dengan Lan sehingga menjatuhkan berkasnya dan membuat Marut terkejut karena kedatangan mereka. Pat tidak menyangka jika Marut tetap menjalankan rencananya untuk menjadi selingkuhan kakaknya. Pat juga merasa jika Marut menggunakan cara apapun untuk mendapat keuntungannya dan memanfaatkan dirinya dengan mengimbing-imbingi gamenya yang akan dirilis ternyata hanya untuk mendekati kakaknya saja. Muk marah kepada Marut karena Pat pergi dengan kesal karena ia mengira jika Marut memanfaatkan Pat dengan gamenya padahal Marut memiliki rencana baik. Marut tidak peduli karena jika Pat merasa tidak penting ia juga tidak akan merilis gamenya. Pat merasa kesal dan menuju tong sampah dekat mejanya. ia membuang berkas gamenya di tong sampah karena ia merasa kesal. Di sisi lain Pum datang menghampiri Lan dan mengatakan jika ia ingin membicarakan sesuatu. Pum memberikan ponselnya dan memperlihatkan rekaman CTP yang diperkiran dekat penyerangan Lan ada Rawin di sana. Lan mengatakan jika mungkin Rawin datang karena khawatir dengan kakaknya karena ia dulu suka dengan kakaknya. Pat masih merasa kesal karena kelakuan Marut yang menggunakan segala cara untuk mendekati kakaknya. Bates pun kepikiran untuk menjalankan rencananya agar Marut tidak berhasil menggunakan caranya yang licik. Lan yang masih asik main ponselnya tiba-tiba terkejut melihat sebuah berita. Ia melihat berita tentang dirinya yang menikah dengan Muk dan membuatnya sangat marah. Lan langsung mencari Muk dan memarahinya tentang hal ini dan membuat Muk yang sedang selesai berenang terkejut melihat Lan datang dengan marah-marah. Lan menunjukkan berita itu kepada Muk dan menyalahkan Muk atas hal ini. Muk pun terkejut karena ia juga baru melihat berita itu. Namun, Lan tetap menyalahkan Muk dan mengira semua ini dilakukan oleh Muk agar menghancurkan hubungannya dengan Nudge. Muk tetap membela diri bahwa bukan ia adalah yang dibalik berita itu tetapi Lan justru marah-marah dan bersikap kasar kepada Muk. Marut yang melihatnya langsung mencegah Lan yang kasar main tangan dengan Muk. Marut menyuruhnya untuk tenang dan membicarakan hal ini saat sudah reda emosinya. Namun, Lan justru merasa kesal karena Marut membela Muk dibandingkan dengan teman lamanya. Lan terus bersikap kasar dengan Muk sehingga Marut menghalanginya dan bertengkar. Karena sikap Lan tidak terkendali sehingga Marut melemparnya ke dalam kolam. Marut mengajak Muk pergi dari sini dan menyuruh Lan untuk mengontrol emosinya setelah itu baru mengobrol bersama. Lan pun merasa sangat kesal melihat Marut membawa Muk pergi dan membelanya. Terima kasih telah menonton!